Penjaga Singlan, Feng Wuchen menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berpikir, pantas saja kamu begitu kuat. Penjaga Singlan, aku tidak tahu apakah itu karena kamu terlalu lemah atau karena hal lain, tapi kamu bahkan tidak bisa menghadapi Feng Wuchen yang terluka parah. Sungguh memalukan, ejek pria lain. Wajah penjaga Singlan menjadi gelap ketika lima pembangkit tenaga listrik muncul. Selain itu, semuanya berada di tingkat kelima tahap inti asal atau lebih tinggi. Sekte Petir Angin, penjaga Singlan berkata dengan murung, jika aku tidak terluka, aku akan membunuh kalian semua hanya karena perkataanmu. Sekte Petir Angin, Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan menatap kelima orang itu dengan dingin. Pada saat yang sama, dia segera mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya. Tak perlu dikatakan lagi, lima tokoh dikdaya dari Sekte Petir Angin ada di sini untuk pagoda sembilan kosmos. Sekte Petir Angin adalah kekuatan yang sangat kuat di Kekaisaran Bulan Air, dan mereka sedikit lebih lemah dibandingkan Sekte Taiksu. Jika mereka bisa mendapatkan pagoda kosmos sembilan kali lipat, Sekte Petir Angin akan memiliki kesempatan untuk melampaui Sekte Taiksu. Pemimpinnya mencibir, Penjaga Singlan, kami akan membunuhmu terlebih dahulu karena perkataanmu. Jika tidak, Anda akan membalas dendam di masa depan. Penjaga Singlan terluka parah, dan mereka berlima yakin bisa membunuh Penjaga Singlan jika mereka bergabung. Orang-orang dari Fantasy Cloud Sek belum muncul. Mereka tidak akan hanya berdiam diri dan menonton, pikir Penjaga Singlan dalam hati. Pelindung Singlan berpikir dalam hati. Dia melirik ke arah pagoda besar di langit di atas lembah, lalu berbalik dan pergi. Mencoba pergi, salah satu pria itu berteriak dengan dingin dan hendak mengejar. Tidak perlu mengejar, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Pemimpin itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dengan cibiran di wajahnya. Daripada mengejar Penjaga Singlan, mereka sebaiknya menghadapi Feng Wuchen terlebih dahulu dan mendapatkan Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Dengan Pagoda Kosmos sembilan kali lipat, kekuatan Sekte Petir Angin akan meningkat pesat. Mengapa mereka takut dengan Sekte Polaris? Mereka berlima berbalik dan memandang Feng Wuchen. Pemimpinnya mencibir, Feng Wuchen, apakah Anda mencoba memaksa kami untuk bergerak, atau apakah Anda akan dengan patuh menyerahkan Pagoda Sembilan Kosmos kepada kami? Apakah kamu menculik ayahku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kami tidak tahu siapa yang membawa pergi ayahmu. Pemimpin itu merentangkan tangannya dan mencibir. Luka Feng Wuchen pulih dengan sangat cepat. Dia telah meminum pil obat. Seorang pria tiba-tiba berseru kaget. Dia memperhatikan bahwa luka Feng Wuchen dan Zhen Yuan pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Ekspresi pemimpin itu berubah ketika dia buru-buru berteriak, Kalian berdua, bunuh dia. Kami akan merebut Pagoda Sembilan Kosmos. Lakukan. Feng Wuchen telah menelandan, dan luka-lukanya serta esensi sejatinya pulih dengan sangat cepat. Jika Feng Wuchen dibiarkan pulih, mereka pasti akan mati. Dua pria tahap inti asal tingkat kelima segera melancarkan serangan. Mereka mengedarkan esensi sejati mereka dengan seluruh kekuatan mereka dan mengeksekusi teknik gerakan mereka untuk menyerang Feng Wuchen dengan aura pembunuh. Feng Wuchen, sudah waktunya bagimu untuk mati. Salah satu pria itu berteriak dengan marah. Seharusnya kau tidak mengungkap Pagoda Kosmos sembilan kali lipat saat bertarung melawan Lei Jue. Sekarang, karena kau telah membawa kematian pada dirimu sendiri, sudah terlambat untuk menyesal, pria yang satu lagi mencibir. Ekspresi Feng Wuchen sedingin es. Sayapnya mengepak saat sosoknya mundur dengan cepat. Lukanya belum pulih, jadi Feng Wuchen bukanlah tandingan mereka. Adapun Pagoda Sembilan Kosmos, Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Selama mereka punya kemampuan, mereka bisa menerimanya. Teleportasi. Kecepatan kedua pria itu sangat cepat, tetapi mereka tidak berdaya melawan teleportasi Feng Wuchen. Feng Wuchen mengelak sambil mengandalkan pil obat untuk memulihkan lukanya. Tiga pria tahap inti asal tingkat ke enam lainnya sedang menyerang Pagoda Kosmos sembilan kali lipat dengan seluruh kekuatan mereka saat ini, namun kekuatan semua serangan mereka diserap oleh Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Apakah Pagoda Sembilan Kosmos mampu menyerap kekuatan tanpa batas? Pria yang memimpin itu mengerutkan kening. Serangan berturut-turut dari ketiga pria itu semuanya sia-sia. Serang dari puncak gunung. Salah satu dari mereka berteriak dengan keras. Mereka bertiga buru-buru melesat keluar dan melompat tinggi ke udara. Dengan beberapa lompatan, mereka sudah sampai di puncak gunung. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Tebasan angin mendalam. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Tinju es ilahi. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Tebasan tanpa batas. Tiga pria tahap inti asal tingkat ke enam mengedarkan esensi sejati mereka dengan seluruh kekuatan mereka dan berteriak dengan keras pada saat yang sama ketika mereka mengeksekusi keterampilan bela diri yang hebat. Mereka bertiga berusaha menyerang dari puncak gunung dan merobohkan pagoda sembilan kosmos. Suara mendesing. Suara mendesing. Bang, bang, bang. Tiga kekuatan menakutkan menukik turun dari puncak gunung dan dengan ganas meledakkannya ke pagoda sembilan kosmos. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah lapisan-lapisan energi ilusi tiba-tiba muncul di permukaan pagoda dan sepenuhnya menghalangi kekuatan mereka, menyebabkan mereka sama sekali tidak mampu mengguncang pagoda sembilan kosmos. Wajah mereka bertiga dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap kosong ke pagoda sembilan kosmos, dan mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pagoda kosmos sembilan kali lipat masih memiliki kekuatan pertahanan. Feng Wuchen sangat terkejut. Feng Wuchen tidak pernah tahu bahwa pagoda sembilan kosmos masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, pagoda sembilan kosmos tidak begitu mudah diperoleh. Feng Wuchen adalah alkemis kelas 4, dan jejak jiwa dari pagoda sembilan kosmos sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihapus oleh orang biasa. Seorang lelaki tua mengerutkan kening ketika dia berpikir sendiri di tempat rahasia. Orang ini adalah penjaga Singlan yang melarikan diri tadi. Penjaga Singlan tidak melarikan diri, tetapi hanya menyembunyikan dirinya. Bagaimana dia bisa membiarkan para ahli sekte angin guntur merebut harta karun yang begitu besar seperti pagoda kosmos sembilan kali lipat? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Pagoda tersebut masih memiliki kekuatan pertahanan. Serangan kami sama sekali tidak berguna, kata seorang pria dengan takjub dan sangat terkejut. Kekuatan pagoda sembilan kosmos benar-benar melampaui imajinasi mereka. Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah artefak abadi, dan meskipun sudah rusak, ia masih lebih kuat daripada artefak roh. Bunuh Feng Wuchen dulu. Cedera anak ini pulih terlalu cepat, kita tidak bisa membiarkan dia pulih, kalau tidak kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Seorang pria di bawah meraung cemas. Tidak peduli bagaimana dia mengejarnya, dia tidak dapat menyentuh Feng Wuchen sedikitpun, dan dia marah sampai paru-parunya hampir meledak. Pagoda kosmos sembilan kali lipat terlalu menakutkan, kami tidak berdaya. Bunuh Feng Wuchen dulu, dan pagoda itu bisa diambil kapan saja. Pria yang memimpin berkata dengan tegas, lalu memimpin untuk melakukan flashdown. Selama Feng Wuchen meninggal, pagoda tersebut akan kehilangan hubungannya dengan Feng Wuchen, dan secara alami akan kembali ke penampakan harta karun ajaib biasa. Ketika tiga seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-6 melesat ke bawah, sayap di punggung Feng Wuchen bergetar hebat, dan Feng Wuchen menyerbu ke langit, langsung terbang menuju pagoda sembilan kosmos. Jangan biarkan Feng Wuchen mendekati pagoda, tembak dia hingga jatuh. Pria yang memimpin itu meraung keras. Wus! Deus! Suara mendesing. Mereka berlima melancarkan serangan berturut-turut, dan banyak kekuatan menakutkan menyerang Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang menyerbu ke langit, mengalihkan pandangan mengerikannya ke bawah, dan berkata dengan dingin, kalian semua harus mati. Sambil berpikir, Feng Wuchen langsung menghilang. Ketika banyak kekuatan menakutkan mendekati mulut besar di dasar pagoda, mereka semua terserap oleh pagoda. Pagoda sembilan kosmos berada tepat di hadapan mereka, namun mereka berlima tidak berdaya. Ketika Feng Wuchen muncul sekali lagi, dia sudah tiba di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos. Waktu di lantai tujuh dua kali lebih lama daripada di luar, dan Feng Wuchen memiliki cukup waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tapi jiwanya terluka, dan dia membutuhkan kekuatan jiwa untuk sembuh. Setelah mengetahui bahwa pagoda sembilan kosmos memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Feng Wuchen memutuskan untuk memasuki pagoda untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ini juga merupakan tempat teraman. Selama kekuatan pertahanan pagoda sembilan kosmos tidak rusak, maka Feng Wuchen sama sekali tidak berada dalam bahaya. Tidak masuk akal, dia sebenarnya berhasil bersembunyi di dalam. Pemimpinnya sangat marah, wajahnya sangat suram, dan dia sangat tidak mau. Apa yang harus kita lakukan? Cedera Feng Wuchen pulih dengan sangat cepat. Jika dia pulih sepenuhnya, kita semua akan mati. Orang lain berkata dengan cemas. Orang lain mengertakan gigi dan berkata dengan marah, jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan membunuh bocah ini sejak awal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Feng Wuchen memasuki pagoda. Pagoda sembilan kosmos sangat menakutkan di luar imajinasi kita. Ayo pergi. Pemimpinnya sangat tidak mau, tapi dia tidak berani tinggal lama. Betapapun engganya mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa melakukan apapun pada pagoda sembilan kosmos. Mereka berlima mundur tanpa ragu-ragu. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka semua akan mati saat Feng Wuchen keluar. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Karena kamu di sini, tinggalkan hidupmu. Saat mereka berlima hendak pergi, suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba datang dari pagoda sembilan kosmos. Aura pembunuh yang sangat kuat terpancar dari pagoda. Tidak baik, ayo pergi. Wajah pemimpin itu menjadi pucat saat dia meraung panik. Pagoda besar yang melayang di langit di atas lembah tiba-tiba mulai berputar. Detik berikutnya, tiba-tiba terisi, menyebabkan dampak visual yang sangat mengejutkan. Bang! Feng Wuchen mengendalikan pagoda untuk bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan ledakan yang dahsyat, ia bertabrakan dengan gunung yang tinggi. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan seluruh gunung yang tinggi, menyebabkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Kekuatan destruktif yang mengerikan membuat kelima ahli itu ketakutan hingga mereka sangat ketakutan. Tidak, Feng Wuchen, hentikan. Tidak. Melihat pagoda besar yang mengejarnya, seorang pria meraung ketakutan dan memohon belas kasihan. Bang! Om! Oma! Pagoda besar yang melayang di langit hancur tanpa ampun dengan keras. Dengan ledakan yang eksplosif, ia secara langsung menekan ahli tahap inti asal tingkat ke-6 ke dalam pertarungan jarak dekat. Tanah runtuh beberapa meter dan lembah berguncang dengan keras. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Feng Wuchen mengendalikan pagoda besar itu untuk bergerak dengan cepat, pelindung singlan yang bersembunyi di balik bayang-bayang ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Pagoda kosmos 9 kali lipat sebenarnya masih bisa menyerang. Di tempat rahasia lainnya, para ahli misterius terkejut hingga mereka tercengang, dan hati mereka gemetar ketakutan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat harta karun ajaib yang begitu mengerikan, harta karun itu tidak memiliki cacat apapun. Pagoda kosmos 9 kali lipat melayang ke langit sekali lagi dan mengejar dengan gila-gilaan, menghancurkan banyak gunung tinggi dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Hamparan besar batu-batu besar dan pecahan batu berjatuhan, menutup jalan keluar bagi keempat orang tersebut. Mereka sudah tidak punya jalan kembali. Jika mereka ingin memanjat bebatuan yang pecah dan bebatuan yang sangat besar, mereka mungkin akan dihancurkan sampai mati oleh Pagoda Sembilan Kosmos bahkan sebelum mereka bisa memanjatnya. Feng Wuchen, hentikan. Pria yang memimpin memandang ke Pagoda Besar di langit dengan ketakutan. Ingin memohon ampun. Sudah terlambat. Raungan marah Feng Wuchen datang dari Pagoda. Pagoda raksasa itu runtuh dengan aura yang menindas, membuat keempat orang itu ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Menghindari. Pria yang memimpin berteriak ketakutan. Jangan pernah memikirkannya. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang sangat besar muncul dari mulut besar Pagoda yang runtuh. Keempat orang itu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka menjadi semakin ketakutan dan bahkan putus asa. Kekuatan hisap yang mengerikan mencegah mereka untuk keluar, dan mereka terus-menerus tersedot kembali. Ini sudah berakhir. Kita tidak bisa hidup. Feng Wuchen, hentikan. Ampuni kami. Keempat orang itu memohon belas kasihan dengan putus asa. Namun, sayang sekali mereka menghadapi Feng Wuchen yang berdarah dingin dan tanpa ampun. Selama itu adalah musuh, Feng Wuchen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dia harus menyingkirkannya sepenuhnya. Ledakan. Pagoda raksasa itu runtuh dengan aura yang megah. Dengan ledakan yang keras, empat orang yang tidak berdaya untuk melarikan diri semuanya tertimpa bagian bawah pagoda. Mereka berempat tewas seketika. 182. Asap dan debu memenuhi udara di lembah. Awalnya dikelilingi oleh pegunungan, tapi sekarang, satu sisinya telah runtuh seluruhnya dan rata dengan tanah. Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat semua orang yang melihatnya tanpa sadar menghirup udara dingin. Syukurlah. Syukurlah kita tidak bergerak, di tempat tersembunyi, seorang pria berkata dengan ngeri. Wajahnya sangat pucat. Feng Wuchen sebenarnya bisa mengendalikan pagoda untuk menyerang, pria yang memimpin juga tercengang. Pagoda Sembilan Kosmos sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka merasa bahwa itu bukanlah alat spiritual, tetapi alat abadi yang bahkan lebih menakutkan daripada alat spiritual. Mereka belum pernah melihat alat spiritual sekuat ini. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat dapat mengubah ukuran dan serangannya. Siapa yang pernah melihat harta karun seperti itu sebelumnya? Pelindung Singlan, yang bersembunyi di kegelapan, ingin mengambil kesempatan untuk bergerak lagi. Namun, ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan ini, pikiran di benaknya menghilang seketika. Jika pelindung Singlan bergerak lagi, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Cahaya keemasan memancar dari Pagoda Sembilan Kosmos. Itu adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan Pagoda Sembilan Kosmos berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki tubuh Feng Wuchen. Di kawah besar, empat orang tewas tertimpa. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat lebih kuat dari yang kukira. Itu semua berkat hari ini, gumam Feng Wuchen. Kekuatan pagoda itu mengejutkan Feng Wuchen. Feng Wuchen telah menemukan bahwa dia dapat mengendalikan pagoda ketika dia sedang memulihkan diri di pagoda. Itu sebabnya dia punya kesempatan untuk membunuh musuh. Sekte Taiksu, Sekte Polaris, Sekte Angin Guntur. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda di masa depan. Feng Wuchen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin dengan sedikit kekejaman. Memanggil Pedang Dewa Naga Tertinggi, Feng Wuchen terbang dengan seni penerbangan pedang. Kemunculan Feng Wuchen kali ini tidak menarik perhatian musuh yang telah menangkap Feng Zeng Kiong. Sebaliknya, ia malah mengusir musuh-musuh dari kekuatan besar lainnya. Siapa yang membawa pergi Feng Zeng Kiong? Apa motif orang-orang yang menangkap Feng Zeng Kiong? Feng Wuchen sudah mengambil inisiatif untuk keluar, jadi mengapa mereka tidak muncul? Bukankah dia ingin menggunakan Feng Zeng Xiong untuk mengancam Feng Wuchen agar menyerahkan pagoda sembilan kosmos? Siapa ini? Apa tujuan mereka? Feng Wuchen tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Dia tidak bisa menebak siapa orang itu karena dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Semakin dia tidak tahu motif orang yang menangkap Feng Zeng Kiong, semakin khawatir Feng Wuchen terhadap keselamatan Feng Zeng Kiong. Ketika Feng Wuchen kembali ke kota Pirles, lukanya hampir sembuh. Namun, luka di tubuh jiwanya belum sepenuhnya pulih. Dia masih membutuhkan waktu untuk pulih. Sekte Taiksu dari Kekaisaran Semangka Di dalam aulah utama, wajah para petinggi tampak suram dan dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Para petinggi dari Sekte Taiksu telah dengan jelas mengetahui bahwa enam juara telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Apakah Feng Wuchen benar-benar sekuat itu? Bahkan penjaga Singlan tidak bisa mengalahkannya. Kata Master Sekte Taiksu dengan muram. Enam juara telah terbunuh, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, Aku tidak mengira bocah busuk ini bisa menembus tahap inti asal tingkat ke-6 dengan begitu cepat. Dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di bawah tahap asal surgawi yang bisa menandinginya. Lima juara dari Sekte Angin Guntur semuanya telah mati di tangan Feng Wuchen. Feng Wuchen dapat mengendalikan Pagoda Sembilan Kosmos untuk menyerang. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, seseorang melaporkan dengan hormat. Master Sekte Taiksu berkata dengan dingin, dia hanya bocah nakal. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika kita tidak bisa melawannya secara langsung, pikirkan cara lain. Singkatnya, kita harus mengembalikan Pagoda Sembilan Kosmos. Atau tangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Sekte Polaris Kerajaan Awan jatuh. Penjaga Singlan kembali dengan luka parah dan menceritakan semua yang telah terjadi. Master Sekte dan petinggi lainnya sangat terkejut. Feng Wuchen terlalu menakutkan, dan kita tidak bisa melakukan apapun pada Pagoda Sembilan Kosmos miliknya kecuali Master Sekte mengambil tindakan secara pribadi. Kita sudah menyinggung Feng Wuchen kali ini. Jika kita tidak menyingkirkan bocah ini, dengan bakatnya yang menakutkan, cepat atau lambat dia akan berurusan dengan Sekte Polaris kita, kata penjaga Singlan dengan sungguh-sungguh. Master Sekte menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, bocah ini memang menakutkan, tapi kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Seseorang akan menanganinya. Target kita adalah Pagoda Sembilan Kosmos. Baik Sekte Taiksu maupun Guntur Sekte Angin ingin mendapatkan Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Semua orang menunggu kesempatan terbaik untuk mendapatkan manfaatnya. Master Sekte, bagaimana situasi Kaisar? Penjaga Singlan bertanya. Master Sekte berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar ingin kita menahan diri untuk saat ini. Tahan dulu untuk saat ini. Penjaga Singlan mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, saya khawatir Pagoda Sembilan Kosmos akan selangkah lebih maju dari kita. Feng Wuchen telah melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-6. Dengan kecepatan kultivasi yang mengerikan, tentu saja ada seseorang yang lebih khawatir daripada kita. Sedangkan untuk Pagoda Kosmos sembilan kali lipat, aku harus merepotkanmu untuk terus memantaunya. Diam-diam, kita tidak bisa membiarkan harta ini jatuh ke tangan orang lain. Saya lebih suka tidak memilikinya daripada membiarkan orang lain memilikinya, kata Master Sekte dengan sengit. Penjaga Singlan menganggup dan berkata, setelah lukaku pulih, aku akan terus memantau Feng Wuchen. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah pertempuran di lembah, kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan telah membuat berbagai kerajaan dan kekuatan ketakutan. Dalam setengah bulan ini, tidak ada yang berani datang ke rumahnya. Segalanya sangat damai, yang memberi waktu bagi klan Feng dan pavilion surga untuk berkultivasi. Setelah Feng Wuchen pulih dari luka-lukanya, dia sibuk mengawasi budidaya klan Feng dan pavilion surga. Dia sendiri sedang memurnikan pil dan menyempurnakan senjata. Pada saat yang sama, dia juga membimbing Feng Qianyang dalam memurnikan pil dan mengesampingkan budidayanya untuk sementara. Liu Qingyang dan Miau Qingqing menerima perlakuan yang luar biasa. Mereka ditempatkan oleh Feng Wuchen ke tingkat ketujuh pagoda sembilan kosmos untuk diolah. Dengan bantuan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di tingkat ketiga dan bola energi di tingkat kelima, budidaya mereka meningkat pesat. Setelah berkultivasi di pagoda selama sebulan, mereka sudah dengan lancar melangkah ke tahap inti asal, sedangkan di dunia luar baru setengah bulan berlalu. Sayangnya, level ketujuh terlalu kecil. Jika tidak, Feng Wuchen berencana membiarkan semua petinggi klan Feng masuk untuk berkultivasi. Melihat kekuatan klan Feng terus berkembang, Feng Wuchen merasa bersyukur di dalam hatinya. Setelah Feng Zhengkyong ditangkap, semua urusan klan Feng berada di pundak Feng Wuchen. Setelah setengah bulan, dia akhirnya menyadari betapa beratnya beban di pundak Feng Zhengkyong. Untungnya, Feng Wuchen dan kedua saudara laki-lakinya sangat cakep dan tidak mempermalukan Feng Zhengkyong. Feng Wuchen bahkan memikul seluruh klan Feng di pundaknya. Ayah, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Beban klan Feng masih menunggumu, kata Feng Wuchen dalam hati. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao memasuki ruang kerja dan melihat Feng Wuchen dalam keadaan linglung. Dia bertanya dengan lembut, Saudara Feng, apakah kamu memikirkan tentang paman Feng lagi? Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, bagaimana tidak? Kamu sudah dewasa, namun kamu masih membuatku khawatir. Sambil melirik Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen bertanya, bagaimana kabar ibuku? Saudara Feng, jangan khawatir. Bibi Xiao jauh lebih baik sekarang, Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, memperlihatkan senyuman yang membuat hati seseorang berbunga-bunga. Sulit bagimu beberapa hari terakhir ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, lalu memeluk Ling Xiao Xiao ke dalam pelukannya, merasa bersyukur dan tersentuh. Tidak sulit. Untuk dapat membantu saudara Feng berbagi beban, Xiao Xiao 100% bersedia, Ling Xiao Xiao tersenyum. Begitu banyak hal telah terjadi, tetapi kamu selalu berada di sisiku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu dalam hidup ini, kata Feng Wuchen dengan emosional dan mencium kening Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao sangat tersentuh. Wajah cantiknya memerah, terlihat sangat menawan. Dia memeluk Feng Wuchen erat-erat, seolah dia takut jika dia melepaskannya, Feng Wuchen akan meninggalkannya. Feng Wuchen yang terangsang menundukkan kepalanya dan melihat bibir seksi Ling Xiao Xiao. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium mereka. Tubuh halus Ling Xiao Xiao bergetar. Perasaan tersengat listrik menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi dia tidak menolak. Ciuman Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat Ling Xiao Xiao sedikit terkejut. Wajah cantiknya menjadi semakin merah, dan jantungnya berdebar tanpa henti. Ini adalah ciuman penuh syukur dan menyentuh dari Feng Wuchen. Keberadaan Ling Xiao Xiao telah meninggalkan posisi yang tak tergantikan di hati Feng Wuchen. Namun, pada saat ciuman itu, Feng Wuchen tiba-tiba merasakan gelombang panas yang hebat di tubuhnya, dan itu berasal dari garis keturunannya. Itu adalah perasaan kebangkitan. Feng Wuchen terkejut. Semakin dia berciuman, semakin dia merasakan panas yang menyengat. Jika bukan karena panas yang menyengat ini, Feng Wuchen benar-benar tidak berniat melepaskan ciumannya. Tetapi ketika Feng Wuchen berhenti berciuman, panas di tubuhnya menghilang lagi, yang membuatnya merasa sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen berkata dengan bingung, mengapa garis keturunanku? Kakak Feng, garis keturunanmu belum sepenuhnya terbangun. Nilai garis keturunanmu terlalu kuat. Xiao Xiao tidak tahu apakah itu adalah garis darah pangkat ilahi yang legendaris. Ling Xiao Xiao dengan cepat menjelaskan. Ia belum sepenuhnya terbangun. Garis darah pangkat ilahi. Feng Wuchen memandang Ling Xiao Xiao dengan kaget. Garis keturunannya belum sepenuhnya terbangun, dan kekuatan garis keturunan yang digunakan Feng Wuchen sudah begitu menakutkan. Ling Xiao Xiao menganggup dan berkata, ya, karena kakak Feng memiliki tubuh manusia, tetapi tubuhnya memiliki garis keturunan klan naga. Garis keturunan klan naga belum sepenuhnya menggantikan garis keturunan manusia kakak Feng, jadi garis keturunan kakak Feng belum sepenuhnya menggantikan garis keturunan kakak Feng. Sepenuhnya terbangun. Setelah garis keturunan klan naga benar-benar terbangun, kakak Feng akan memiliki tubuh naga. Tubuh naga. Feng Wuchen kembali terkejut. Dalam ingatan Dewa Naga jahat, Feng Wuchen juga mengetahui apa yang diwakili oleh tubuh Dewa Naga. Setiap anggota klan naga, setelah sepenuhnya membangkitkan garis keturunan mereka, akan memiliki tubuh naga. Itu adalah tubuh yang sangat kuat dan menakutkan. Semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin kuat tubuh naganya. Ling Xiao Xiao berkata dengan serius, tubuh naga jauh lebih kuat daripada tubuh kakak Feng saat ini. Jadi begitu. Baru pada saat itulah Feng Wuchen mengerti, dan kemudian bertanya, Tetapi mengapa garis keturunan di tubuhku melonjak panas ketika aku menciummu? Panas ini bahkan lebih mengerikan daripada sebelum aku membangunkan garis keturunanku. Setelah Feng Wuchen membangunkan garis keturunan klan naganya, dia tidak pernah merasakan panas di tubuhnya. Saat dia mencium Ling Xiao Xiao, tiba-tiba ledakan itu terjadi. Ini terkait dengan latar belakang Xiao Xiao, tapi saya belum bisa mengatakannya. Ling Xiao Xiao berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak ingin berbohong kepada Feng Wuchen, tetapi dia tidak bisa menyebutkan identitasnya. Khawatir Feng Wuchen akan marah, Ling Xiao Xiao buru-buru berkata, Kakak Feng, tolong jangan marah. Xiao Xiao tidak melakukannya dengan sengaja. Jika saatnya tiba, Xiao Xiao pasti akan memberitahu kakak Feng. Bodoh, kenapa aku harus marah? Kamu sangat baik padaku, aku akan selalu mengingatnya di hatiku. Dalam hidup ini, memilikimu saja sudah cukup. Melihat Ling Xiao Xiao yang cemas, Feng Wuchen menepuk kepala Ling Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum lembut. Sekali lagi, dia menarik Ling Xiao Xiao ke pelukannya. 183. Paviliun Surga Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao terbang dan melayang di atas paviliun surga. Istana paviliun surga telah dibangun kembali dan tampak baru. Istana mega itu sangat menakjubkan. Meskipun sejumlah terpidana mati baru saja bergabung dengan paviliun surga yang baru, kekuatan paviliun surga juga menjadi lebih kuat karena peningkatan budidaya Kaisar Merah dan yang lainnya. Paviliun surga memang jauh lebih kuat, tapi masih sangat lemah, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Ling Xiao Xiao terkekeh. Saudara Feng, paviliun surga masih membutuhkan waktu. Jangan khawatir. Mem, Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen tahu bahwa segala sesuatunya hanya akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mencapai titik ekstrim. Melihat telapak tangannya, Feng Wuchen berpikir, garis keturunanku belum sepenuhnya terbangun. Perasaan tadi sepertinya telah melampaui kekuatan garis keturunan. Kekuatan macam apa itu? Meskipun panas mengerikan yang keluar dari tubuhnya sama seperti ketika garis keturunannya terbangun, Feng Wuchen merasakan kekuatan yang tidak biasa tersembunyi di dalam. Bagaimana saya bisa membangkitkan garis keturunan saya sepenuhnya secepat mungkin? Feng Wuchen sedikit cemas. Dia menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi setelah garis keturunannya terbangun sepenuhnya. Wus! Selamat datang, Master Pavilion! Kaisar Merah dan yang lainnya keluar dan menyapanya dengan hormat. Orang-orang di pavilion surga berlutut dengan satu kaki, wajah mereka penuh kegembiraan. Feng Wuchen kini menjadi jenius terkuat yang namanya mengguncang empat kerajaan. Dia dihormati dan dipuja. Orang-orang di pavilion surga semuanya adalah terpidana mati kekaisaran. Feng Wuchen memberi mereka kesempatan untuk terlahir kembali dan menjadi lebih kuat. Mereka bersyukur. Oleh karena itu, kesetiaan dan rasa hormat mereka terhadap Feng Wuchen datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao turun dan tersenyum. Tidak perlu formalitas. Master Pavilion, bagaimana perkembangannya? Kaisar Merah bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tidak ada perkembangan. Siapa yang berani? Leng Muceng bertanya dengan suara yang dalam. Jika kita bisa mengetahuinya, Master Pavilion tidak akan terlalu khawatir, kata Duan Tian Feng. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan berkata, saya datang ke sini untuk urusan lain. Tolong, Tuan Pavilion. Kaisar Merah dengan hormat memberi isyarat mengundang. Di aula utama, Feng Wuchen duduk di kursi utama dan melihat sekeliling aula dengan puas. Apakah saudara laki-lakiku sedang berkultivasi? Feng Wuchen bertanya. N, aku telah memperkuat diriku sendiri selama setengah bulan terakhir. Aku seharusnya bisa menerobos ke alam inti asal setelah pengasingan ini. Kaisar Merah menjawab dengan hormat. Sue Feng, suruh mereka keluar dari pengasingan segera. Kalian juga harus bersiap untuk mengikutiku kembali ke klan Feng, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Tuan Pavilion, apa yang mendesak? Huo Ming bertanya dengan heran. Ada tempat yang lebih baik untuk bercocok tanam. Apakah kamu ingin pergi? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tempat yang lebih baik untuk bercocok tanam. Pergi. Tentu saja kami akan pergi. Kaisar Merah dan yang lainnya sangat gembira. Sue Feng buru-buru pergi. Hal terpenting bagi Kaisar Merah dan yang lainnya sekarang adalah meningkatkan budidaya mereka. Akan aneh jika mereka tidak bersemangat setelah mengetahui bahwa ada tempat yang lebih baik untuk bercocok tanam. Beberapa menit kemudian, Feng Zhan dan Feng Yuan masuk ke aolah utama. Setelah mengobrol sebentar, semua orang mengikuti Feng Wuchen dan meninggalkan Heaven Pavilion. Kaka ketiga, di mana kita akan berkultivasi. Feng Zhan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Lembah Dewa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Lembah Dewa, Feng Zhan dan yang lainnya sedikit terkejut saat mereka memandang Feng Wuchen dengan heran. Master Pavilion, ini adalah periode yang spesial. Banyak kekuatan besar dan ahli dari berbagai negara ingin merebut pagoda sembilan kosmos milikmu. Kamu tidak bisa mengambil risiko, kata Sue Zhan dengan sungguh-sungguh. Kaisar Merah mengerutkan kening dan berkata, Sue Zhan benar. Ada begitu banyak musuh yang kuat. Itu terlalu berbahaya. Lembah Dewa yang saya bicarakan bukanlah lembah Dewa yang kalian bicarakan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum misterius. Semua orang kembali tercengang. Bukan Tuhan yang mereka bicarakan. Apa maksud Feng Wuchen, Kaisar Merah dan yang lainnya tercengang? Setelah kembali ke keluarga Feng, Feng Wuchen mengeluarkan pagoda sembilan kosmos. Sambil berpikir, dia membawa Kaisar Merah dan yang lainnya ke dalam pagoda. Feng Wuchen membawa mereka ke tingkat kedua pagoda sembilan kosmos. Ketika Kaisar Merah dan yang lainnya melihat pedang panjang di depan mereka, burung dan binatang yang sangat besar, pepohonan dan bunga kuno yang besar, mereka semua tercengang. Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Ada tempat mengerikan di pagoda sembilan kosmos. Tuhan Pavilion, ini, ini lembah dewa yang kamu bicarakan. Kaisar Merah dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat ruang yang aneh dan ajaib seperti ini. Terlebih lagi, energi spiritual di sini sama padatnya dengan lembah dewa. Ini memang lembah dewa. Mengenai alasannya berada di pagoda sembilan kosmos, aku juga tidak tahu. Tetua Agung dan Ibuku sedang berkultivasi di danau spiritual. Aku akan memberimu waktu dua bulan. Jangan mengecewakan saya. Melihat Kaisar Merah yang terkejut dan yang lainnya, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Binatang buas ini bukanlah ilusi. Kamu harus berhati-hati. Ling Xiao Xiao dengan baik hati mengingatkan mereka. Semua harta karun di lembah dewa akan menjadi milikmu dalam dua bulan ini. Dengan bakatmu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menerobos dalam dua bulan. Ini adalah pil kelas empat yang baru saja aku sempurnakan. Feng Wu Chen sangat percaya diri pada Kaisar Merah dan yang lainnya. Berasal dari kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam, Kaisar Merah dan yang lainnya cukup berbakat. Dengan bantuan pil dan berbagai harta karun, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Sebelum Kaisar Merah dan yang lainnya dapat bereaksi, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao telah meninggalkan pagoda sembilan kosmos. Memanfaatkan waktu sekarang, Feng Wu Chen mengatur eselon atas keluarga Feng dan pavilion surga untuk berkultivasi. Sekarang adalah periode yang istimewa, dan meningkatkan budidaya mereka adalah hal yang paling penting. Semakin istimewa periodenya, semakin mereka harus berpacu dengan waktu untuk berkultivasi. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao pergi ke lantai 5 untuk berkultivasi. Ling Xiao Xiao menyerap tubuh energi dan memurnikannya, sementara Feng Wu Chen terus memahami seni pedang pemadam jiwa. Memahami seni pedang yang lebih kuat lebih penting bagi Feng Wu Chen pada tahap saat ini. Feng Wu Chen masih sangat jauh dari alam asal langit. Tidak mungkin dia bisa menerobos dalam waktu singkat. Feng Wu Chen sekarang sedang menghadapi ahli alam asal langit. Bahkan jika kecepatan kultivasi Feng Wu Chen sangat mencengangkan, dia jelas bukan tandingan ahli alam asal langit. Namun, jika dia memahami seni pedang yang lebih menakutkan, dengan kekuatan Feng Wu Chen yang sebenarnya, dia akan mampu menampilkan seni pedang yang lebih kuat. Manfaatnya akan lebih besar lagi. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi ahli alam asal langit, dia setidaknya bisa menekan ahli dari berbagai negara. Waktu berlalu ketika semua orang bekerja keras untuk berkultivasi. Berkultivasi dengan gila-gilaan dan berpacu dengan waktu, budidaya klan Feng dan pavilion surga semakin kuat dari hari ke hari. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Budidaya klan Feng dan pavilion surga semuanya telah menerobos, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan, mereka semua merasa telah menjadi super jenius. Namun, orang yang budidayanya meningkat paling cepat adalah Liu Qingyang dan Miau Qingqing. Waktu mereka dua kali lebih lama dari yang lain, dan sekarang mereka berdua sudah melangkah ke tingkat kedua tahap inti asal. Adapun Feng Wuchen, dia masih di tempat yang sama. Dia telah memahami seni pedang pemadam jiwa selama sebulan. Sayangnya, perolehannya tidak banyak dan dia hanya memahaminya sedikit. Namun, itu tetap sangat membantu Feng Wuchen. Jika dia ingin memahami esensi sebenarnya, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Bakat mengerikan Ling Xiao Xiao tidak perlu dikatakan lagi. Setelah berkultivasi selama sebulan dengan bantuan harta surga dan bumi, dia telah melangkah ke tahap inti asal tingkat ketujuh. Kultivasinya telah melampaui Feng Wuchen. Kecepatan kultivasi yang mengerikan bukan hanya karena bakat besar seseorang, tetapi juga terkait dengan metode kultivasi. Dari sini, dapat dilihat bahwa metode budidaya yang dikembangkan Ling Xiao Xiao sangat kuat. Setelah menerobos, Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan senyum manis di wajah cantiknya, Saudara Feng, bagaimana pemahamanmu? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Teknik pedangnya terlalu mendalam. Setelah sebulan, saya hanya memahaminya sedikit. Teknik surgawi sangat kuat, tidak akan semudah itu. Saudara Feng, jangan khawatir, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum ringan. Suaranya enak didengar dan membuat orang merasa sangat nyaman. Tergesa-gesa membuat sampah. Feng Wuchen tersenyum. Saudara Feng, kesampingkan pemahamanmu tentang teknik pedang dan berkultivasilah bersama Xiao Xiao. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Kamu harus santai. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kultivasimu, garis keturunanmu akan terbangun lebih cepat. Ling Xiao Xiao menarik Feng Wuchen dan tersenyum. Oke, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum ringan. Selama bulan ini, meskipun para ahli dari berbagai kekuatan telah bergerak, Feng Wuchen sedang berkultivasi secara tertutup dan tidak ada petinggi klan Feng yang keluar, jadi mereka tidak berdaya. Penguatan kekuatan klan Feng dan pavilion surga memang merupakan hal yang baik, namun sayangnya belum ada kabar mengenai Feng Zheng Xiong. Orang-orang yang dikirim oleh kekaisaran untuk menyelidiki semuanya mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Sudah satu setengah bulan sejak Feng Zheng Xiong ditangkap, namun masih belum ada petunjuk, dan mereka sama sekali tidak tahu siapa yang melakukannya. Satu bulan lagi berlalu begitu saja, dan sepertinya berlalu dalam sekejap mata. Setelah dua bulan berkultivasi dengan pintu tertutup, kekuatan para petinggi klan Feng meningkat pesat. Feng Qianyang melangkah ke tingkat keempat dari tahap inti asal, dan ranah pemurnian pilnya akan menerobos ke tingkat keempat. Xiao Qingqing melangkah ke tingkat ketiga tahap inti asal dan naik dua tingkat. Adapun petinggi klan Feng lainnya, karena bakat alami mereka, mereka hanya berhasil menembus satu level dalam dua bulan ini, tapi itu sudah membuat mereka sangat bahagia. Kecepatan Liu Qingyang dan Miau Qingqing adalah yang paling mengejutkan. Mereka sudah berada di tahap inti asal tingkat keempat sekarang, dan kekuatan mereka begitu kuat sehingga jika mereka berdua bergabung, itu sudah cukup untuk melawan ahli bela diri tahap inti asal tingkat ke-6. Para penjaga klan Feng sangat ketakutan sampai-sampai mereka berkeringat dingin, dan seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Karena itu, Liu Qingyang sangat berpuas diri. Feng Yuan dan Feng Zhan menerobos ke tingkat kedua dari tahap inti asal, dan budidaya mereka maju dengan cepat. Setelah diperkuat oleh Kaisar Merah dan yang lainnya, kekuatan tempur Feng Zhan dan Feng Yuan meningkat pesat. Tidak perlu menyebutkan Kaisar Merah dan yang lainnya, kedelapan dari mereka berhasil menembus dua level, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Di antara delapan orang tersebut, Kaisar Merah adalah yang terkuat, dan dia berada di tahap inti asal tingkat ke-6. Jika Huan Yang dan Ye Chang Kiong mengetahui kemajuan yang begitu mengerikan, rahang mereka pasti akan ternganga karena terkejut. Dalam waktu dua bulan, kekuatan klan Feng dan pavilion surga telah meningkat pesat, dan hal ini benar-benar menyebabkan orang lain memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadap mereka. Adapun Feng Wu Chen, tidak perlu menyebut dia. Setelah menyerap energi murni dari tubuh energi dan buah vermilion darah iblis untuk diolah, dia dengan mudah melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-7 dalam waktu satu bulan. Ling Xiao Xiao didekatnya dengan gembira memberi selamat kepada Feng Wu Chen saat dia berhasil menerobos. Selamat, kakak Feng karena berhasil menembus tahap inti asal tingkat ke-7. Feng Wu Chen mengepalkan tinjunya saat dia merasakan energi yang melonjak dan keras di dalam tubuhnya, dan dia tertawa dengan percaya diri. Jika aku bertemu penjaga Xing Lan sekarang, maka aku pasti mati. Sulit bagi Feng Wu Chen, yang berada di tahap inti asal tingkat ke-6, untuk menemukan pasangan di bawah tahap asal surgawi. 184. Semua orang keluar dari pagoda Sembilan Kosmos satu demi satu dengan senyum cerah di wajah mereka. Basis budidaya mereka telah maju pesat, dan suasana hati mereka sedang baik. Namun, ketika semua orang yang keluar dari pagoda Sembilan Kosmos melihat Liu Qingyang dan Miao Qingqing, senyum cerah di wajah mereka langsung membeku. Tingkat ke-4 dari tahap inti asal. Ini, ini tidak mungkin. Tidak mungkin untuk melampauiku. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Qingyang dan Qingqing bisa maju begitu cepat? Apa aku salah melihat? Semua orang sangat terkejut saat mereka menatap Liu Qingyang dan Miao Qingqing dengan mata terbelalak. Dalam dua bulan, keduanya berhasil menembus level ke-4. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Tidak peduli betapa menakutkannya kecepatan kultifasi Feng Wu Chen, tidak mungkin begitu menakutkan, bukan. Melihat ekspresi terkejut semua orang seolah-olah mereka melihat hantu, senyum puas di wajah Liu Qingyang menjadi lebih cemerlang. Dia menikmati keterkejutan dan rasa iri semua orang. Liu Qingyang mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata sambil tersenyum, ini adalah rahasia. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Selain Ling Xiao Xiao, hanya Liu Qingyang dan Miao Qingqing yang mengetahui rahasia pagoda Sembilan Kosmos tingkat ke-7. Yang lain tidak tahu sama sekali. Semua orang saling memandang. Tidak ada yang tahu mengapa basis budidaya Liu Qingyang dan Miao Qingqing tiba-tiba berkembang begitu cepat. Kaisar Merah, ini adalah senjata roh dan armor perangmu. Dengan kekuatan dan senjata rohmu saat ini, kekuatanmu akan semakin kuat, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, senjata roh muncul dari udara tipis, memancarkan aura yang kuat. Kaisar Merah dan yang lainnya masing-masing menerima dua senjata roh, satu senjata, dan satu baju perang. Terima kasih, Master Pavilion. Delapan dari mereka sangat bersemangat. Selain Kaisar Merah dan yang lainnya, para petinggi keluarga Feng juga menerima senjata roh dan armor perang. Kekuatan mereka meningkat pesat. Harta roh ini dipilih oleh Feng Wu Chen di lantai tiga pagoda Sembilan Kosmos. Dia sudah menyiapkannya untuk mereka. Bahkan penjaga klan Feng pun diberi harta. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di pagoda Sembilan Kosmos tingkat ketiga, dan senjata spiritual ini bukanlah apa-apa. Selain itu, orang-orang dari keluarga Feng dan pavilion surga membutuhkan mereka. Untuk menghadapi Sekte Taiksu, Sekte Guntur Angin, dan Sekte Polaris, Feng Wu Chen harus meningkatkan kekuatan bertarung mereka, terutama Kaisar Merah dan yang lainnya. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam. Seluruh Feng klan sangat bersemangat. Setelah dua bulan berkultivasi dan mendapatkan alat roh, kekuatan mereka bisa dikatakan telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Salam, pemimpin hebat, semua orang bersemangat, Huan yang memasuki halaman klan Feng dan membungkuh hormat. Ekspresi Huan yang agak mencela diri sendiri ketika dia dengan hormat berkata, Panglima Besar, orang-orang yang kami kirim untuk menyelidiki tidak dapat menemukan berita apapun tentang patriar keluarga Feng. Berbagai kerajaan semuanya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui masalah ini. Tidak sadar, Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dengan cara ini, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada petunjuk sama sekali. Sudah lebih dari dua bulan. Chen Er, mungkinkah sesuatu terjadi pada ayahmu? Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas. Semakin tidak ada berita tentang Feng Zheng Qiong, dia semakin merasa tidak nyaman. Feng Wu Chen menghiburnya, Ibu, jangan khawatir. Kami belum bisa memastikannya. Bibi Xiao, jangan terlalu khawatir. Paman Feng adalah orang baik. Tidak akan terjadi apa-apa. Ling Xiao Xiao juga menghiburnya. Dia langsung memegang lengan Xiao Qing Qing untuk menenangkannya. Feng Qianyang berkata dengan suara yang dalam, tidak ada petunjuk, dan kami tidak tahu mengapa mereka melakukan ini. Jika mereka melakukan ini demi Pagoda Sembilan Kosmos, mereka seharusnya sudah mengambil tindakan sejak lama. Tapi sekarang, mereka sudah melakukannya. Belum muncul. Setelah menangkap Feng Zheng Qiong, mereka tidak muncul lagi. Semua orang sangat bingung, tapi mereka tidak tahu alasannya. Mungkinkah mereka mengincar Feng Zheng Qiong? Namun, kalau dipikir-pikir, itu mustahil. Feng Zheng Qiong telah berada di kota Pirless selama beberapa dekade dan tidak pernah menyinggung siapapun. Bahkan jika dia punya dendam, Feng Zheng Qiong akan menanggungnya. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung perasaan besar. Jika kita bisa menemukan orang yang berpura-pura menjadi penjaga klan Feng, kita mungkin mengetahuinya. Sayangnya, kita tidak mengetahui identitasnya. Feng Qianyang berkata dengan serius. Ini adalah satu-satunya petunjuk. Namun, itu sudah lebih dari dua bulan. Di mana mereka bisa menemukannya? Kekaisaran Inferno mungkin tidak bisa mengetahuinya. Mereka seharusnya bukan dari kerajaan kita. Huan Yang, kirim orang ke kerajaan lain untuk menyelidikinya. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jika itu adalah Kekaisaran Inferno, Feng Wuchen benar-benar tidak dapat memikirkan faksi mana itu. Itu tidak mungkin bagi Tianzu, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi Yunzu. Semua faksi utama di Yunzu telah tunduk kepada Feng Wuchen. Ibu kota Kekaisaran berada di bawah kaki Kaisar. Siapa yang berani menangkap ayah Feng Wuchen? Iya, Huan Yang berkata dengan hormat dan segera kembali. Ketua Kabinet, Klan Taiksu, Klan Guntur, dan Klan Polaris mengirim orang untuk membunuhmu demi merebut pagoda Sembilan Kosmos. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Sue Feng berkata dengan dingin. Leng Muceng berkata dengan dingin, mereka pasti memakan isi perut macan tutul. Kekuatan kita saat ini tidak cukup untuk melawan mereka, terutama Klan Taiksu. Mereka lebih kuat dari Klan Tianyun. Bahkan Kaisar bukanlah tandingan Klan Taiksu. Kita harus menanggung dan memahami kekuatan spesifik dari faksi-faksi besar ini. Hanya masalah waktu sebelum kita bertindak. Tak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, matanya berkedip karena niat membunuh. Feng Wuchen kejam dan tanpa ampun. Dia tidak akan pernah membiarkan musuhnya pergi, tapi sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Faksi-faksi utama di berbagai negara bersifat tirani. Mereka jauh dari apa yang bisa dihadapi oleh Klan Feng dan Pavilion Surga. Menyerang secara membabi buta hanya akan menyebabkan Klan Feng dan Pavilion Surga menderita banyak korban. Yang paling penting adalah pembangkit tenaga listrik tahap asal surgawi. Meskipun Feng Wuchen telah melangkah ke tahap inti asal tingkat ketujuh dan memiliki kekuatan super kuat, dia masih bukan tandingan pembangkit tenaga listrik tahap asal surgawi. Sebelumnya, Feng Wuchen dapat membunuh Gu Qing Suan dalam keadaan khusus. Jika Duan Tianhun tidak menghabiskan asal sejati Gu Qing Suan dan penghalang Ling Xiao Xiao tidak melukai Gu Qing Suan dengan parah, Feng Wuchen tidak akan mampu membunuhnya. Singkatnya, tahap asal surgawi jauh dari apa yang dapat ditandingi oleh tahap inti asal. Ketua Kabinet, Kuang Zan, Suwe Feng, dan aku akan pergi dan mencari tahu kekuatan mereka. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan menang dalam setiap pertempuran, kata Sabresol. Baiklah, kita juga bisa memeriksa apakah ayahku ada di tangan mereka. Feng Wuchen mengangguk. Sabresol dan dua lainnya segera berangkat. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, klan Feng datang lagi. Jenderal besar, Feng Wuchen dan yang lainnya sangat terkejut. Salam, Jenderal Agung, Kaisar Merah dan yang lainnya buru-buru berlutut dengan hormat. Meskipun mereka bukan lagi pasukan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam, pada akhirnya mereka tetap diasu oleh Ye Chang Kiong, dan mereka masih sangat menghormati Ye Chang Kiong. Ekspresi Ye Chang Kiong tidak sedap dipandang, dan sepertinya sesuatu telah terjadi. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Jenderal Agung, bicaralah terus terang jika ada yang ingin Anda katakan. Ye Chang Kiong secara pribadi datang ke kota tak tertandingi di Provinsi Langit, dan jelas bahwa masalahnya bukanlah masalah kecil. Masalahnya bukan masalah kecil. Melihat Feng Wuchen, Ye Chang Kiong berkata dengan sungguh-sungguh, Belum lama ini, Anda memasuki Lembah Ilahi, dan Kekaisaran Bulan Air bersikeras bahwa harta karun Pagoda Sembilan Kosmos adalah milik Lembah Ilahi, dan keempat kerajaan memiliki bagian. Ternyata tidak milikmu, dan mereka menyampaikan informasi ini kepada Kekaisaran Loyun dan Kekaisaran Tianwu. Ketiga Kekaisaran menekan Kaisar untuk menyerahkan Pagoda Sembilan Kosmos. Apa? Ekspresi Feng Kianyang dan yang lainnya berubah drastis. Omong kosong, Liu Qingyang sangat marah, dan dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, masih bersikeras. Pei, jika Anda ingin merebut Pagoda Sembilan Kosmos, katakan saja. Sangat tidak tahu malu. Kaisar Merah berkata dengan marah, tanpa bukti apapun, bagaimana kamu bisa begitu yakin. Mereka dengan sengaja memfitnah Master Pavilion. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Kekak Feng telah membuat Kekaisaran Bulan Air merasa terancam. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat sangat kuat, dan semua orang menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Kaisar Bulan Air juga sama. Sebagai pemimpin dari empat kerajaan, Kaisar Bulan Air pasti tidak akan membiarkan Kerajaan Inferno mengancam posisi mereka, kata Ling Xiao Xiao. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Bulan Air, metodemu benar-benar brilian, menggunakan Kekaisaran untuk mengancamku. Feng Wuchen mencibir, tapi tebakan mereka benar. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat memang diperoleh Feng Wuchen dari lembah ilahi, namun selain Ling Xiao Xiao, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan Ling Xiao Xiao tidak mungkin membocorkannya. Dengan kata lain, sebelum mengetahui asal-usul Pagoda Sembilan Kosmos, Kaisar Bulan Air benar-benar mengada-ada. Namun, siapa yang meminta Feng Wuchen memasuki lembah ilahi? Setelah mengetahui identitas asli Feng Wuchen, Kaisar Bulan Air cukup takut pada Feng Wuchen, tetapi dia tidak mau menyerahkan Pagoda Sembilan Kosmos, jadi dia hanya bisa memikirkan metode seperti itu. Bergabunglah dengan dua kerajaan lainnya untuk menekan Kekaisaran Inferno, memaksa Feng Wuchen menyerahkan Pagoda Sembilan Kosmos. Ye Chang Kiong tersenyum pahit dan tak berdaya, bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa mereka ada di sini untuk Pagoda Sembilan Kosmos. Terus terang, mereka ada di sini untuk merebutnya. Namun, dengan tiga kerajaan yang sedang bekerja, Kaisar tidak dapat melakukannya. Apapun, dia hanya bisa mengirim jenderal ini untuk meminta Panglima Besar melakukan perjalanan ke ibu kota Kekaisaran. Pertama adalah kekuatan besar dari berbagai kerajaan, dan sekarang adalah Kaisar dari berbagai kerajaan. Bagus sekali, benar-benar menyebalkan sampai-sampai ingin tertawa. Feng Wuchen mencibir, tetapi rasa dingin yang mengerikan pada pupil matanya yang hitam pekat menyebabkan orang lain merasa ketakutan. Keberadaan Feng Zheng Xiong tidak diketahui sampai sekarang, dan Feng Wuchen masih diburu oleh para ahli dari berbagai kerajaan karena Pagoda Sembilan Kosmos. Pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba ingin melolong ke arah langit untuk melampiaskan amarah yang menumpuk di hatinya selama periode waktu ini. Niat membunuh yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar keluar dari tubuh Feng Wuchen, dan disertai dengan aura yang mengerikan. Tingkat ketujuh dari tahap inti asal. Hati Ye Chang Kiong bergetar hebat, dan matanya menunjukkan keheranan dan ekspresi tidak percaya. Kecepatan kultivasi mengerikan macam apa ini? Baru tiga bulan berlalu sejak pertarungan antara Feng Wuchen dan Lei Jue, namun Feng Wuchen sebenarnya telah berhasil menembus tahap inti asal tingkat kelima ke tahap inti asal tingkat ke-7. Ye Chang Kiong yang terkejut baru menyadari pada saat ini bahwa budidaya anggota klan Feng dan Kaisar Merah telah menguat beberapa kali. Terutama Kaisar Merah, dia sebenarnya sudah berada di tahap inti asal tingkat ke-6, dan kekuatannya sudah mampu melawan Ye Chang Kiong. Sayangnya, Ling Xiao Xiao menyembunyikan kultivasinya. Di permukaan, dia hanya tampak berada di tingkat ke-5 tahap inti asal, namun tingkat pengolahan aslinya bahkan sedikit lebih kuat daripada Feng Wuchen. Dia sudah berada di tahap akhir dari tahap inti asal tingkat ke-7, dan hanya berjarak setengah langkah dari puncak. Dengan peningkatan yang begitu mengerikan, Ye Chang Kiong benar-benar tidak berani mempercayai peningkatan mengejutkan seperti apa yang akan terjadi pada klan Feng dan pavilion surga setelah satu tahun. 185. Pagoda Sembilan Kosmos memang diperoleh dari lembah para dewa, namun Feng Wuchen tidak mungkin menyerahkannya. Karena Kerajaan Bulan Air bersikeras agar Pagoda Sembilan Kosmos diperoleh oleh Feng Wuchen di lembah para dewa, Feng Wuchen juga ingin mendengar apa yang mereka katakan. Bagi Pagoda Sembilan Kosmos, sebagai penguasa suatu negara, dia sebenarnya melakukan hal yang tidak punya otak. Bersikeras tanpa bukti kuat dan bersikap ceroboh, bagaimana ini bisa menjadi sikap seorang kaisar. Wuchen, jangan gegabuh. Feng Kianyang memperingatkan. Feng Wuchen dan Ye Chang Kiong menuju ke ibu kota kekaisaran sendirian. Ling Xiao Xiao, Kaisar Merah, dan yang lainnya tetap tinggal di klan Feng untuk mencegah para ahli kuat dari berbagai negara mengambil keuntungan dari situasi ini. Feng Zheng Kiong ditangkap dan keberadaannya tidak diketahui. Feng Wuchen tidak ingin terjadi apa-apa pada orang lain. Dengan Ling Xiao Xiao mengawasi klan Feng, Feng Wuchen dapat merasa tenang. Selama para ahli kuat dari berbagai negara tidak takut mati, mereka bisa menerobos masuk ke dalam klan Feng. Panglima Besar, apa rencanamu? Dalam perjalanan ke ibu kota kekaisaran, Ye Chang Kiong bertanya. Ye Chang Kiong kurang lebih mengetahui temperamen Feng Wuchen. Jika mereka benar-benar memaksa Feng Wuchen terpojok, dia bisa melakukan apa saja. Saya tidak punya rencana apapun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mencibir, sebelum saya membuat rencana apapun, saya ingin melihat rencana apa yang dimiliki ketiga kerajaan. Ye Chang Kiong sedikit mengernyit dan berpikir, sepertinya Feng Wuchen sudah membuat keputusan. Feng Wuchen tiba-tiba merasakan sesuatu. Bibirnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya saat dia berkata kepada Ye Chang Kiong, Jenderal Agung, saya punya beberapa tamu untuk dijamu. Jenderal Agung, silakan kembali dulu. Niat membunuh, Ye Chang Kiong juga merasakannya, dan ekspresinya sedikit berubah. Jelas sekali bahwa orang yang datang sangat berkuasa. Wajah Ye Chang Kiong menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, apakah mereka di sini untuk pagoda sembilan kosmos lagi? Tidak masuk akal, apa menurutmu tidak ada seorang pun di kerajaan Inferno yang mampu? Jenderal Agung, cepat pergi. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah. Ye Chang Kiong tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur, dan dia tidak ingin menjadi beban bagi Feng Wuchen. Dia segera menggunakan teknik gerakannya dan pergi dengan kecepatan tinggi. Ye Chang Kiong baru berada di tahap inti asal tingkat ke-6 sekarang, dan meskipun kekuatannya kuat, namun dibandingkan dengan ahli sejati, kekuatannya tidak ada apa-apanya. Alasan mengapa Ye Chang Kiong terkenal di seluruh kekaisaran adalah karena kemampuannya memimpin pasukan kemedan perang. Tak seorang pun di empat kerajaan berani meremehkannya. Desir, desir. Tidak lama setelah Ye Chang Kiong pergi, tiga bayangan hitam melintas di hutan. Mereka sangat cepat, dan masing-masing dipenuhi aura pembunuh yang ganas. Orang-orang yang datang adalah dua pria dan seorang wanita berusia sedikit di atas 40 tahun, dan dari aura yang menyelimuti tubuh mereka, dapat diketahui bahwa wanita tersebut berada di tahap inti asal tingkat ke-6, sedangkan kedua pria tersebut berada di tahap inti asal tingkat ke-6. Tingkat ke-7 dari tahap inti asal, dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Feng Wuchen, kamu akhirnya keluar. Salah satu pria itu berkata dengan suara yang mengerikan. Feng Wuchen mencibir sambil bertanya, kamu datang ke pagoda saya lagi. Siapakah kalian? Api amarah di hatinya belum padam, namun orang-orang ini datang mencarinya. Feng Wuchen kebetulan tidak punya tempat untuk melampiaskan api amarah di hatinya. Serahkan pagoda kosmos sembilan kali lipat. Wanita itu berkata dengan dingin. Aku tidak membunuh wanita, jadi sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Feng Wuchen memandang wanita itu dengan jijik. Bahkan penjaga Singlan, Feng Wuchen, tidak menganggapnya serius, apalagi mereka bertiga. Kamu mendekati kematian. Penghinaan Feng Wuchen menyebabkan wanita itu meledak dalam kemarahan, dan dia mengedarkan kekuatannya yang menakutkan dengan sekuat tenaga. Karena kamu menginginkan pagoda kosmos sembilan kali lipat, maka aku akan memberikannya padamu. Wajah Feng Wuchen langsung menjadi galak, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dengan marah, dan kemarahannya yang mengerikan meledak. Esensi sejati dari tahap inti asal tingkat ketujuh telah diedarkan, dan itu penuh kekerasan dan penuh dengan perasaan menindas. Feng Wuchen yang marah memanfaatkan pagoda sembilan kosmos saat dia menyerang, dan itu sudah cukup untuk melihat betapa kuatnya niat membunuh Feng Wuchen saat ini. Bukankah kekuatan besar dari berbagai negara ingin merebut pagoda sembilan kosmos miliknya? Feng Wuchen menggunakan metode yang kuat untuk menyerang balik, dan membunuh mereka hingga mereka tidak berani berpikir untuk merebut pagoda sembilan kosmos. Tingkat ketujuh dari tahap inti asal. Wajah ketiga orang itu menjadi pucat, dan mata mereka memancarkan keheranan. Bocah busuk ini benar-benar berhasil menerobos lagi. Penjaga Singlan yang bersembunyi di kegelapan sangat ketakutan, sampai-sampai bola matanya hampir keluar. Segera kirim beritanya kembali, Feng Wuchen telah menembus tahap inti asal tingkat ketujuh. Seorang pria dalam kegelapan berkata dengan heran. Asal, tahap inti asal, tingkat ketujuh. Apakah Feng Wuchen itu manusia atau hantu? Di tempat tersembunyi lainnya, ahli yang sangat misterius itu juga ketakutan. Sementara mereka bertiga terkejut dan ketakutan, Feng Wuchen telah memanfaatkan pagoda sembilan kosmos, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu dengan keras, menyebabkan banyak pohon besar tidak mampu menahan gelombang udara yang menakutkan dan tumbang berturut-turut. Seluruh hutan menyapu dedaunan yang memenuhi langit, dan pergerakannya sangat besar. Sebuah pagoda emas besar yang tingginya lebih dari 30 meter menjulang ke langit di atas hutan, dan sangat mempesona serta cemerlang. Formasi emas raksasa yang diselimuti aura megah. Tekanan yang sangat sombong mengalir, dan wajah ketiga orang itu menjadi pucat. Tekanan yang tak tertahankan menekan budidaya mereka secara keseluruhan. Suasana hatiku sedang buruk hari ini, tapi kamu datang mencari kematian. Feng Wuchen berkata dengan keras, dan niat membunuh dinginnya yang menyebabkan tubuh dan pikiran seseorang menjadi kaku terkunci pada mereka bertiga. Feng Wuchen mengatupkan kedua telapak tangannya dan berteriak dengan marah. Mati! Niat membunuh yang mengerikan tersapu dengan keras, dan kekuatan isap yang sangat mengerikan keluar dari pintu masuk pagoda di bawah pagoda sembilan kosmos. Mereka bertiga ingin menghindarinya, namun tersedot kembali, dan hal itu membuat mereka takut hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Mereka bertiga tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen telah melangkah ke tahap inti asal tingkat ketujuh, dan mereka tidak dapat membayangkan kecepatan kultivasi yang mengerikan itu. Wajah mereka bertiga dipenuhi teror dan bahkan keputus asaan, dan salah satu dari mereka buru-buru berteriak. Tetua agung! Kunci kian kun bintang tujuh! Teriakan tua disertai aura agung meledak. Wus! Deus! Suara mendesing. Tiga rantai energi berwarna biru ditembakkan secara eksplosif, menimbulkan ledakan sonic yang menusuk telinga, lalu melilit ketiganya dan dengan paksa menariknya keluar. Tingkat ke sembilan dari tahap inti asal. Huff! Feng Wuchen mendengus dengan marah, lalu tangan kanannya tiba-tiba ditarik ke bawah, dan pagoda sembilan kosmos yang sangat besar itu hancur dengan keras. Bang! Om! Oma! Pagoda kosmos sembilan kali lipat tanpa ampun runtuh, dan dengan ledakan yang memekakkan telinga, tanah berguncang dan runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menyebar dan terkoyak, sehingga menimbulkan hamparan debu yang luas, dan hutan dalam area seratus meter berubah total hingga tak bisa dikenali lagi. Mereka bertiga memiliki wajah pucat dan sangat ketakutan, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Sedikit lagi dan mereka akan dihancurkan sampai mati oleh pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen tidak menunjukkan dirinya selama dua bulan, dan dia mungkin berkultivasi secara tertutup. Kecepatan kultivasinya sungguh tak terbayangkan, kata lelaki tua itu dengan serius. Rambut dan janggut lelaki tua itu benar-benar putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Tetua agung, apa yang harus kita lakukan? Wanita muda itu bertanya dengan ketakutan, tubuhnya gemetar tanpa henti, dan dia sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Saat menghadapi seorang jenius yang begitu menakutkan, wanita muda itu merasa bahwa mereka telah dibawa ke pengadilan kematian. Feng Wuchen yang menerobos ke tingkat ketujuh tahap inti asal telah melampaui ekspektasi mereka. Cepat pergi! Orang tua itu memerintahkan tanpa ragu sedikitpun. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi mereka akan pergi? Ingin pergi? Tinggalkan hidupmu! Feng Wuchen berteriak dengan marah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Bagaimana Feng Wuchen yang marah bisa membiarkan mereka melarikan diri? Feng Wuchen berteriak dengan keras, dan pagoda sembilan kosmos meledak secara eksplosif, mengamuk di sepanjang jalan, dan sebagian besar pohon kuno hancur menjadi bubuk oleh kekuatan yang menakutkan. Jika, jika... Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia sepenuhnya mengerahkan kekuatan tahap inti asal tingkat ke sembilan, sombong dan kuat. Namun di bawah penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke sembilan hanya memiliki kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke delapan. Kalian semua cepat pergi! Orang tua itu berteriak dengan keras. Semakin dekat pagoda sembilan kosmos, semakin dia bisa merasakan kekuatan mengerikan itu. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Binatang roh air. Orang tua itu meraung keras, dan dia mengabaikan penindasan pagoda saat dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Atribut air yang menakutkan, esensi sejati, mengembun menjadi binatang raksasa setinggi 30 meter, dan bersamaan dengan penarikan tangan lelaki tua itu, binatang besar itu membuka mulutnya dan menyerbu ke arah pagoda. Melebih-lebihkan kemampuanmu, Feng Wuchen berteriak dengan marah, dan tangan kanannya terdorong keluar sekali lagi, menyebabkan kekuatan pagoda sembilan kosmos meroket. Bang! Uuh! Pagoda yang sangat besar itu bertabrakan dengan binatang yang sangat besar itu, dan dengan keras, binatang besar yang terkondensasi dari atribut air itu langsung menyebar, dan lelaki tua itu memuntahkan setegup darah. Dia terluka parah hanya dengan satu serangan. Menegup. Para ahli dari berbagai kekuatan yang tersembunyi dalam bayang-bayang dan menyaksikan pertempuran sudah ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat pemandangan ini, dan wajah mereka pucat seperti kertas. Teror Feng Wuchen sekali lagi melampaui imajinasi mereka. Pemuda yang seperti iblis sangat mengejutkan mereka, dan kekuatan mengerikannya tidak membiarkan mereka menyinggung perasaannya. Mati! Feng Wuchen berteriak dengan eksplosif sekali lagi, dan pagoda sembilan kosmos benar-benar menyerang lelaki tua itu dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Tidak baik, wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan dia sangat ketakutan. Tetua Agung, tiga orang yang melarikan diri meraung ketakutan dan khawatir, tapi tidak ada yang berani naik untuk mendukung orang tua itu. Perlindungan esensi sejati, orang tua itu berteriak keras dan mendesak esensi sejatinya untuk memadatkan penghalang energi. Bang! Uh! Pagoda raksasa itu menyerang dengan eksplosif, dan dengan keras, penghalang energi lelaki tua itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Orang tua itu sekali lagi memuntahkan seteguk darah dan langsung diledakan ke pagoda seperti bola meriam, dan kemanapun dia lewat, pohon-pohon kuno tumbang. Tetua Agung, mereka bertiga sangat ketakutan, dan tatapan ketakutan mereka bahkan menyebabkan air mata mengalir dari mata mereka. Grand Elder tahap inti asal tingkat ke-9 tidak mampu menahan satu pukulan pun ketika menghadapi Feng Wuchen saat ini. Tabrakan pagoda sembilan kosmos menyebabkan lelaki tua itu kehilangan nyawanya di tempat. Feng Wuchen benar-benar menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9 sebenarnya langsung dibunuh oleh Feng Wuchen. Teror di hati banyak ahli yang tersembunyi dalam bayang-bayang tak terlukiskan dengan kata-kata. Dalam keadaan tidak memanfaatkan kekuatan garis keturunannya, seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7, Feng Wuchen, hanya mengandalkan penindasan pagoda untuk langsung membunuh seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9. Tatapannya yang tajam dan menakutkan menyapu ke arah ketiga orang itu, dan Feng Wuchen berkata dengan suara yang mengerikan, giliranmu. Kabur, kabur, seorang pria berteriak ketakutan, dan dia benar-benar kacau. Pikirannya benar-benar kosong, dan dia hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan tidak pernah menginjakan kaki lagi di wilayah langit. Sayangnya, mereka tidak mempunyai kesempatan, karena mereka telah membuat marah Feng Wuchen. Apakah ada cara untuk bertahan hidup? Suara mendesing, suara mendesing. Bang, 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 bang. Feng Wuchen mengeksekusi teknik gerakannya, dan kecepatannya yang menakutkan menyebabkan sosoknya berubah sepenuhnya menjadi garis hitam. Dia tiba dalam sekejap, dan dengan sebuah pukulan, mereka bertiga terbang ke arah yang berbeda. Meskipun itu seorang wanita, Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap pukulan Feng Wuchen mengenai hati mereka, dan bekas tinju yang mengejutkan runtuh di tempat hati mereka berada. Mereka bertiga meninggal dengan mengenaskan, karena mereka tidak mampu menahan pukulan mengerikan Feng Wuchen. 186 Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9 bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, apalagi seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7. Feng Wuchen yang marah menyerang dengan kejam dan tanpa ampun. Dia tak terkalahkan di bawah tahap asal surgawi. Setelah pertempuran berakhir, hutan menjadi sunyi, dan hanya riak energi yang perlahan menghilang yang terlihat. Sambil berpikir, pagoda sembilan kosmos kembali ke tubuhnya, lalu dengan dingin berbalik tanpa melihatnya. Feng Wuchen bahkan tidak repot-repot mengambil rampasan pertempuran. Pagoda sembilan kosmos memiliki banyak harta karun, dan Feng Wuchen tidak menyukai harta karun itu. Setelah melampiaskan amarahnya, Feng Wuchen merasa jauh lebih nyaman, dan akhirnya tidak ada perasaan tidak menyukai semua orang seperti sebelumnya. Ini baru dua bulan, dan kekuatan Feng Wuchen menjadi sangat menakutkan. Seorang seniman bela diri tahap asal surgawi tingkat 9 bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun di hadapannya. Penjaga Singlan yang bersembunyi dibalik bayang-bayang sangat ketakutan, dan dia memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat iblis. Adegan mengejutkan dari Feng Wuchen yang langsung membunuh seniman bela diri tahap inti asal tingkat 9 membuat penjaga Singlan tercengang. Bahkan jika kekuatannya berada di atas Grand Elder, dia tetap tidak berani bergerak secara gegabuh. Penjaga Singlan samar-samar merasa bahwa Feng Wuchen akan menjadi ancaman paling menakutkan bagi berbagai kerajaan. Hilangkan Feng Wuchen, atau jangan menyinggung perasaannya. Tapi hanya karena penjaga Singlan tidak bergerak, bukan berarti tidak ada yang bergerak. Feng Wuchen baru saja hendak meninggalkan hutan ketika gelombang niat membunuh yang sangat dingin sekali lagi menyelimuti udara. Huff! Merasakan beberapa gelombang niat membunuh, Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia berbicara dengan ekspresi yang mengerikan, dan sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang berbahaya. Feng Wuchen memperhatikan bahwa orang-orang ini bahkan rela menyerahkan nyawa mereka demi pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen, tinggalkan hidupmu, teriakan marah terdengar di hutan, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Desir! 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 Lima atau enam sosok memimpin untuk melintas dan mengelilingi Feng Wuchen. Di belakang mereka ada beberapa puluh murid yang berlari mendekat. Sekte Taiksu! Feng Wuchen tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Taiksu ketika dia melihat pakaian mereka dan tulisan Taiksu di dada mereka. Feng Wuchen, kamu telah membunuh enam elit dari Sekte Taiksu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kecuali jika Anda menyerahkan pagoda kosmos sembilan kali lipat. Tria tahap inti asal tingkat ketujuh yang memimpin berteriak dengan marah. Jika kamu menginginkan pagoda kosmos sembilan kali lipat, katakan saja. Feng Wuchen tertawa dingin dengan nada meremehkan. Melihat sekilas kearah lusinan murid Sekte Taiksu, Feng Wuchen mencibir, sampah seperti kamu ingin membunuhku. Siapkan formasi. Tria yang memimpin berteriak keras. Puluhan murid mengaktifkan esensi sejati mereka dan bergoyang sesuai posisi masing-masing. Sebentar lagi, mereka sudah mengambil sikap yang sangat terkejut. Feng Wuchen, hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan formasi Great Void Dipper. Tria yang memimpin berkata dengan muram. Apakah mereka bodoh? Bakat alami para murid ini jelas tidak lemah. Sekte Taiksu seharusnya tidak sebodoh itu datang ke sini dan menyerahkan nyawa mereka seperti ini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Di antara puluhan murid, ada lebih dari 10 seniman bela diri tahap inti asal yang tidak lemah, dan bahkan ada seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima. Dengan kekuatan seperti itu, mereka pastinya adalah murid jenius dari Sekte Taiksu. Sekte Taiksu akan mengirim murid jenius untuk menyerahkan nyawa mereka. Tentu saja tidak. Om, Oma. Lusinan murid mengaktifkan kekuatan penuh mereka, dan dengan manusia tahap inti asal tingkat ketujuh yang memimpin, energi yang sangat besar meledak. Cahaya biru yang menyilaukan bersinar secara eksplosif, dan penghalang energi biru yang sangat besar menyelimuti lusinan murid di dalamnya. Energi yang melonjak menyebar, menyebabkan hutan berguncang dengan hebat, dan energi ganas yang menyebar seperti bila angin. Menggabungkan kekuatan puluhan murid dan lima ahli hebat yang sebanding dengan tahap inti asal tingkat ke-9, kekuatan formasi astral Taiksu benar-benar tidak bisa diremehkan. Merasakan gelombang udara yang melonjak, Feng Wuchen terkejut ketika dia berpikir, kekuatan formasi ini benar-benar tidak sederhana. Aura ini bahkan sedikit lebih kuat daripada tahap inti asal tingkat ke-9. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Desir. Bang. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan energi emas meledak secara eksplosif, meledak ke penghalang energi biru. Bang. Sebuah ledakan terdengar, dan energi Feng Wuchen benar-benar terhalang di luar, tidak mampu mengguncang penghalang energi. Oh. Feng Wuchen terkejut sekali lagi, karena dia sebenarnya tidak mampu menghilangkan penghalang energi ini. Desir. Feng Wuchen tiba-tiba menginjak tanah, sosoknya meledak secara eksplosif, dan tinjunya mengembunkan energi kekerasan saat itu pecah. Angin dari tinjunya sangat ganas, dan itu benar-benar mampu membunuh ahli tahap inti asal tingkat ke-8. Bang. Om. Oma. Saat tinjunya itu turun, sebuah ledakan terdengar, menyebabkan tanah bergetar. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba menjadi muram, dan dia langsung diledakan kembali oleh kekuatan yang sangat kejam. Sungguh kekuatan pertahanan yang tangguh. Feng Wuchen sedikit tidak percaya. Pria yang memimpin menunjukkan senyuman puas saat melihat ini, dan dia mencibir. Feng Wuchen, percuma saja. Tidak peduli betapa hebatnya kekuatanmu, bahkan jika kamu mampu membunuh seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9, kamu dapat bermimpi untuk menerobos formasi diperkosmos. Feng Wuchen tidak tergesa-gesa sambil mencibir. Mengumpulkan esensi sejati dari begitu banyak orang, sungguh sangat hebat. Pria yang memimpin menarik harta karun bermutu tinggi, menyebabkan aura formasi kosmos dipermeroket, dan dia mencibir dengan puas. Feng Wuchen, formasi kosmos diper tidak mengecewakanmu, kan? Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Telapak tangan istana sembilan perdana azure. Pria itu dengan keras berteriak dengan eksplosif saat dia membentuk segel dengan tangannya, menyebabkan energi yang dahsyat meledak, lalu dia dengan keras melancarkan serangan telapak tangan. Desir. Jika-jika. Om. Sebuah cetakan telapak tangan berwarna biru yang sangat besar terpancar dengan aura yang agung, menyebabkan hembusan angin kencang menyapu ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, tanah akan meledak dengan retakan setebal lengan. Energi ini cukup untuk bersaing dengan penjaga singlan. Bagi Sekte Taiksu, formasi kosmos diper memang sangat tangguh, tapi bagiku, itu bukanlah ancaman sama sekali. Feng Wuchen dengan ringan mencibir. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mendesak esensi sejatinya dengan sekuat tenaga, menyebabkan cahaya kemasan meledak. Energi kekerasan itu seperti banjir yang menyembur dengan kekuatan yang mencengangkan. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Feng Wuchen perlahan mengangkat tangannya, jari telunjuknya menunjuk ke cetakan telapak tangan besar yang meledak secara eksplosif, dan Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah. Desir. Sinar cahaya kemasan setebal lengan merobek udara, menyebabkan ledakan sonic yang menusuk telinga. Cahaya kemasan itu secepat kilat, memberikan tekanan yang tak tertahankan. Gemuruh. Om, Oma. Dalam sekejap, sinar cahaya kemasan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan dan meledak. Ledakan yang memekatkan telinga bergema di seluruh hutan dan mengguncang sekeliling. Riak energi yang menyapu tak terkendali dan menyilaukan di hutan yang telah berubah energi dengan keras, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Para murid panik. Tunggu. Pemimpin itu berteriak dengan panik. Lusinan murid mencoba yang terbaik untuk mempertahankan susunan itu, menyuntikkan seluruh energi mereka ke dalamnya. Jika runtuh, mereka pasti akan mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Feng Wuchen dengan ringan mencibir sambil bertanya. Jari telunjuknya telah mengembunkan energi mengerikan lainnya, menyebabkan cahaya kemasan meledak. Dalam tabrakan langsung sebelumnya, Feng Wuchen tidak terluka, dan riak energinya melihat energi mengerikan yang terkondensasi di ujung jari Feng Wuchen, wajah pemimpin itu menjadi sangat suram, dan dia mulai panik. Formasi kosmos diper sangat kuat, tetapi tidak dapat melukai Feng Wuchen. Sesaat kemudian, riak energi menghilang, dan kawa besar selebar lebih dari 100 kaki muncul di hutan. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Hutan sudah tidak ada lagi, dan yang ada hanya ruang kosong yang terlihat seperti permukaan bulan. Formasi kosmos diper hanya biasa saja. Feng Wuchen dengan dingin mencibir. Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Pemimpin itu mengertakkan gigi karena marah, dan wajahnya menjadi garang. Aku lupa memberitahumu, aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Wajah Feng Wuchen menyeringai mengejek. Om! Kekuatan garis keturunan diaktifkan, dan aura Feng Wuchen langsung meroket. Aura yang sangat menakutkan dan kejam meledak, mengandung sedikit kebangsawanan. Energi mengerikan menyebar, menyebabkan tanah berguncang hebat. Kekuatan garis keturunan diaktifkan, dan energi yang terkondensasi di ujung jari telunjuk Feng Wuchen menjadi lebih menakutkan. Kekuatan yang penuh dengan pencegahan sangat menakutkan. Oh tidak, kekuatan Feng Wuchen meningkat, wajah pemimpin berubah drastis, dan hatinya menjadi semakin panik. Dia monster, empat elit lainnya dari sekte Taiksu juga panik. Energi kekerasan itu membuat mereka merasa putus asa. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Feng Wuchen mengeram lagi, dan seberkas cahaya kemasan setebal lengan menerobos udara. Dia menggunakannya lagi, tapi kali ini energinya bahkan lebih menakutkan, dan auranya lebih ganas dan mengintimidasi, seolah bisa menembus langit dan bumi. Meneguk Melihat pancaran cahaya kemasan yang sangat menakutkan, lusinan murid di penghalang energi biru semuanya ketakutan, dan tidak bisa menahan untuk tidak menelan air liur mereka. Ledakan Retakan Engah 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 Sinar cahaya kemasan itu secepat kilat, dan dalam sekejap mata, ia menabrak penghalang energi. Dengan ledakan, penghalang energi itu langsung hancur, dan lusinan murid memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Pemimpinnya ketakutan. Kekuatan mengerikan dari cahaya kemasan ternyata lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Sinar cahaya kemasan bersinar, dan murid-murid yang tertusuk mati di tempat, sementara yang lainnya terluka parah. Formasi astral taiksu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Para murid telah mencurahkan energi mereka ke dalam guncangan besar, dan begitu guncangan besar dipatahkan, mereka harus menanggung luka berat, atau bahkan kehilangan nyawa. Formasi astral taiksu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Feng Wuchen mencibir dengan kejam saat dia berjalan selangkah demi selangkah, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyebar. Marsial Paman, ayo lari. Feng, Feng Wuchen terlalu menakutkan. Paman bela diri, jika kita tidak lari sekarang, kita akan mati. Marsial Paman, ayo lari. Melihat Feng Wuchen berjalan mendekat, lusinan murid mulai putus asa. Hati mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka semua ingin segera melarikan diri. Para ahli tingkat Paman bela diri memiliki wajah pucat, dan salah satu dari mereka mengeram, kalian duluan. Cepat! Mendengar itu, lusinan murid yang ketakutan bangkit dan melarikan diri, hati mereka membara dengan harapan. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pedang dewa naga tertinggi terhunus, dan sosok Feng Wuchen tiba-tiba menghilang. Hentikan dia, wajah Paman bela diri berubah, dan mereka menahan luka-luka mereka dan bergegas keluar. Set! Set! Mengusir! 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 Pemandangan yang sangat kejam muncul. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga tertinggi dan memulai pembantaian gila-gilaan. Sosok Feng Wuchen berkedip terus-menerus, dan darah muncrat. Lusinan murid pun tidak luput. Paman bela diri yang terluka parah juga tewas di bawah pedang Feng Wuchen. 187 Demi merebut pagoda sembilan kosmos, Sekte Taeksu bisa dikatakan menderita kerugian besar. Pertama, enam ahli hebat terbunuh, dan sekarang lima ahli lainnya dan beberapa puluh murid meninggal secara mengenaskan. Orang-orang ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung Sekte Taeksu. Sekte Taeksu terlalu meremehkan kekuatan Feng Wuchen, dan terlalu melebih-lebihkan kekuatan formasi astral surga Sekte Taeksu. Setelah pertempuran ini, para ahli dari berbagai kekuatan yang tersembunyi dalam bayang-bayang sekali lagi terpesona oleh teror Feng Wuchen, dan mereka sudah lama merasa takut. Bang! Telapak tangannya membentuk cakar, dan dengan keras, untayan api biru mengembun di cakarnya yang diliputi aura yang sangat kejam. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan beberapa puluh mayat langsung terbakar. Feng Wuchen berjalan keluar dari lautan api selangkah demi selangkah, dan mayat di belakangnya semuanya berubah menjadi abu, dan bisa dikatakan telah berubah menjadi abu. Feng Wuchen adalah iblis pembunuh. Dia tidak membiarkan satu pun dari puluhan murid Sekte Taeksu pergi. Bukankah dia takut Sekte Taeksu akan membalas dendam? Tanpa ahli tahap asal surgawi, mustahil sekali menghadapi Feng Wuchen. Banyak ahli yang bersembunyi di balik bayang-bayang tidak berani bergerak. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat 9 langsung dibunuh oleh Feng Wuchen, dan mereka benar-benar mendekati kematian jika mereka bergerak. Setelah Feng Wuchen pergi, para ahli dari berbagai kekuatan yang tersembunyi dalam bayang-bayang muncul secara berurutan, dan bahkan ada beberapa pembudidaya independen yang tangguh di antara mereka. Bahkan penjaga Singlan pun muncul. Beberapa puluh ahli terdiam ketika mereka melihat jejak pertempuran yang mengejutkan di depan mereka. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7, saya benar-benar tidak berani percaya bahwa dia bisa langsung membunuh ahli tahap inti asal tingkat ke-9. Selama bertahun-tahun, seorang jenius yang menakutkan seperti Feng Wuchen tidak pernah muncul di empat kerajaan besar. Orang ini berdarah dingin dan tanpa ampun. Menyinggung perasaannya berarti kematian. Ekspresi beberapa puluh ahli itu pucat, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin ketakutan mereka. Penjaga Singlan mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi ketakutan dari para ahli ini. Feng Wuchen terkenal sebagai jenius terkuat, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang kekuatannya. Sangat mustahil untuk merebut pagoda 9 kosmos hanya dengan kekuatan kita, kecuali kita berada di tahap asal surgawi. Kekuatan Feng Wuchen saat ini sudah cukup untuk langsung membunuh seniman bela diri tahap inti asal tingkat 9, dan kekuatannya begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan di bawah tahap asal surgawi. Hanya para penggarap alam asal langit yang mungkin mampu menghadapi Feng Wuchen. Semua orang di sini untuk pagoda 9 kosmos. Sejujurnya, saya tidak punya nyali untuk menginginkan pagoda 9 kosmos lagi. Seorang ahli menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang telah melihatnya. Begitu banyak orang dari sekte Taiksu meninggal secara tragis. Tetua agung dari sekte Angin Guntur juga dibunuh oleh Feng Wuchen. Sekarang kita telah menyinggung Feng Wuchen, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Kehadirannya merupakan ancaman yang terlalu besar bagi sekte kita. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuhnya? Seseorang menyarankan. Itu benar. Bukan untuk pagoda kosmos 9 kali lipat. Hanya untuk membunuh Feng Wuchen. Seseorang setuju. Penjaga Singlan, basis kultivasi Anda adalah yang tertinggi di sini. Bagaimana menurut Anda, salah satu dari mereka memandang penjaga Singlan dan bertanya. Penjaga Singlan dari sekte Polaris. Semua orang memandangnya dengan kaget dan kagum. Penjaga Singlan mengelus janggutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun kekuatan Feng Wuchen kuat, jika kita bergabung, tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, akan ada saatnya ketika asal sejatinya habis. Kematian. Jika dia tidak mati, dengan kecepatan kultivasinya yang mengerikan, saya khawatir sekte Taiksu, sekte Angin Guntur, dan sekte Polaris tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Mendengar ini, wajah para ahli dari tiga kekuatan besar berubah drastis. Setelah jeda, penjaga Singlan melanjutkan, keberadaan pagoda kosmos 9 kali lipat sangat dihargai oleh kaisar dari berbagai negara. Terlebih lagi, tiga kerajaan telah menekan kekaisaran Yan Huo. Ye Chang Kiong datang mencari Feng Wuchen karena hal ini. 9 kali lipat pagoda kosmos mungkin tidak akan jatuh ke tangan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu membuang waktu di pagoda kosmos 9 kali lipat. Yang paling penting adalah menyingkirkan Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Di antara kekuatan-kekuatan besar di berbagai negara, selain sekte awan fantasi, kekuatan-kekuatan besar lainnya sudah mulai bergerak. Jika mereka tidak menyingkirkan Feng Wuchen secepat mungkin, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, di antara sekian banyak ahli, tidak banyak yang setuju. Tidak, harus dikatakan bahwa tidak ada yang setuju atau tidak setuju. Tidak ada yang tahu apakah penjaga Singlan punya niat lain. Para ahli yang hadir tidak bodoh. Tentu saja mereka tidak terlalu percaya pada perkataan orang lain, terutama ketika orang tersebut adalah seorang ahli yang ingin merebut pagoda 9 kosmos. Namun, mereka sangat yakin untuk menyingkirkan Feng Wuchen. Penting bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang terbang dengan pedangnya menuju ibu kota kekaisaran. Namun yang tidak pernah dibayangkan Feng Wuchen adalah ketika dia mengejar Ye Chang Kiong, Ye Chang Kiong sudah takluk dan terluka parah. Orang-orang ini luar biasa berani, bahkan berani mengambil tindakan melawan jenderal besar kekaisaran Yan Huo. Bencana yang terjadi saat ini bisa dikatakan datang silih berganti. Dapat dilihat betapa besarnya godaan pagoda 9 kosmos terhadap para penggarap empat kerajaan besar. Ada dua orang yang melukai Ye Chang Kiong. Keduanya adalah orang tua, dan keduanya berada di tingkat ke-8 tahap inti asal. Kekuatan mereka bisa dikatakan cukup tangguh. Kalian berdua pasti memakan isi perut macan tutul, kan? Anda bahkan berani mengambil tindakan melawan jenderal besar kekaisaran Yan Huo. Feng Wuchen menatap kedua lelaki tua itu sambil berbicara dengan mengerikan. Salah satu lelaki tua itu mencibir. Bukankah kamu juga seorang jenderal agung kekaisaran Yan Huo? Bukankah masih banyak orang yang ingin membunuhmu dan merebut pagoda 9 kosmos? Hentikan omong kosong itu. Cepat serahkan pagoda kosmos 9 kali lipat. Jika tidak, kami akan membunuh Ye Chang Kiong. Orang tua lainnya memelototi Feng Wuchen dengan marah saat dia mengancam, dan tangannya yang cakar memegangi leher Ye Chang Kiong. Jenderal agung, mereka adalah dua tetua dari sekte awan fantasi kekaisaran Tian Wu. Ye Chang Kiong yang terluka parah berteriak keras. Sekte awan fantasi, Feng Wuchen mengerutkan kening, karena itu adalah nama sekte lain yang tidak dikenalnya. Huff. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Dengan pagoda kosmos 9 kali lipat, mengapa sekte awan fantasi takut terhadap berbagai faksi besar? Lelaki tua yang memegang Ye Chang Kiong mencibir dengan arogan, memandang rendah semua orang. Feng Wuchen menatap dingin kedua lelaki tua itu. Dia berkata tanpa ekspresi, mereka yang mengancamku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jika kamu melepaskan Jenderal Ye sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Ledakan. Off. Salah satu lelaki tua itu tanpa ampun memukul perut Ye Chang Kiong. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Ye Chang Kiong muntah darah, dan luka-lukanya langsung bertambah parah. Feng Wuchen, jika kamu tidak menyerahkan pagoda sembilan kosmos, orang tua ini tidak tahu berapa lama Ye Chang Kiong bisa bertahan. Kata lelaki tua itu dengan galak. Ekspresi Feng Wuchen sangat dingin, dan niat membunuh di matanya menyebabkan orang lain tidak berani menatap langsung ke arahnya. Tapi kedua lelaki tua itu sama-sama berada di tahap inti asal tingkat ke-8, dan salah satu dari mereka memegang Ye Chang Kiong. Feng Wuchen tidak berani bertindak gegabuh, agar Ye Chang Kiong tidak dirugikan. Ye Chang Kiong adalah jenderal besar Kekaisaran Api Hangus, dan dia adalah yang terkuat di seluruh Kekaisaran saat memimpin pasukan ke Medan Perang. Kekaisaran membutuhkannya. Kamu menginginkan pagoda kosmos sembilan kali lipat, kan? Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pagoda emas yang indah muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, pagoda itu ada di sini, ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Buang! Salah satu lelaki tua itu berteriak dengan marah. Dia tidak akan tertipu. Begitu dia bergerak, kemungkinan besar Feng Wuchen akan langsung melukai atau bahkan membunuhnya dengan kecepatan yang mengerikan. Orang tua yang memegang Ye Chang Kiong tiba-tiba mengerahkan kekuatan di cakarnya, dan dia menatap Feng Wuchen dengan marah. Hmm! Karena kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan acuh-tacuh, dan dia tidak ragu sedikitpun untuk melemparkan pagoda yang indah itu. Wajah Ye Chang Kiong menjadi pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wuchen akan begitu tidak ragu-ragu. Salah satu lelaki tua itu meraih udara dan langsung menyedot pagoda sembilan kosmos, dan dia berkata dengan wajah penuh kegembiraan, tidak perlu usaha apapun untuk mendapatkannya. Pagoda kosmos sembilan kali lipat akhirnya ada di tangan kita. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, bisakah kamu melepaskan dia sekarang? Huff! Feng Wuchen, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Orang tua yang memegang Ye Chang Kiong mencibir, tapi kamu lebih kuat dari kami. Jika kamu melepaskannya sekarang, menurutmu apakah kami masih hidup? Wajah Feng Wuchen menjadi semakin dingin. Kemarahan yang mengerikan melonjak di tubuhnya, dan matanya sangat dingin dan tanpa emosi, seperti binatang berdarah dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Orang tua itu mencibir dengan nada mengejek, luka dirimu sendiri. Apakah kamu tahu konsekuensi mengancamku? Feng Wuchen perlahan mengangkat telapak tangannya dan bertanya dengan dingin. Kekuatan etiril di tubuhnya diaktifkan, dan dia tampak seperti akan melukai dirinya sendiri. Komandan, hentikan. Begitu Anda terluka, mereka akan membunuh Anda. Ye Chang Kiong berteriak dengan cemas. Itu benar. Kami akan membunuhmu. Keberadaan Anda merupakan ancaman yang terlalu besar bagi kami. Orang tua yang memegang pagoda itu mencibir. Mengisap. Feng Wuchen, yang telah mengangkat telapak tangannya, tiba-tiba mengulurkannya ke arah lelaki tua yang memegang pagoda itu. Dia membengkokkan telapak tangannya seperti cakar dan berteriak. Pagoda indah itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan isap yang mengerikan. Saat itu juga, lelaki tua itu tersedot ke dalam pagoda. Lelaki tua yang memegang Ye Chang Kiong terkejut dan memandang pagoda itu dengan ngeri. Desir. Terima kasih. Saat lelaki tua itu panik, aliran darah tiba-tiba muncrat. Lengan lelaki tua yang memegang Ye Chang Kiong telah putus. Wajah lelaki tua itu bergerak-gerak ketika dia melihat lengannya yang terputus dengan ngeri. Rasa sakit yang hebat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan lelaki tua itu berteriak ngeri. Dari saat lelaki tua itu tersedot ke dalam pagoda hingga Feng Wuchen memutuskan lengan lelaki tua lainnya dan menyelamatkan Ye Chang Kiong, hanya beberapa detik telah berlalu. Kecepatannya sangat mengerikan. Cek cek cek. Setelah menyelamatkan Ye Chang Kiong, Feng Wuchen muncul kembali dalam sekejap. Dengan beberapa kilatan pedangnya, anggota tubuh lelaki tua itu dipotong oleh Feng Wuchen. Darah segar muncrat. Feng Wuchen, Anda bajingan. Orang tua itu sangat kesakitan dan sangat ketakutan. Tunggu saja kematianmu, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos terbang. Kemudian, dia melepaskan lelaki tua yang tersedot ke dalam pagoda. Kelenteng. Kelenteng. Orang tua itu berteriak panik begitu dia dibebaskan. Namun, ketika dia mendengar lelaki tua itu berteriak ngeri, ekspresinya berubah drastis. Ledakan. Off. Pada saat ini, Feng Wuchen melayangkan pukulan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan lelaki tua itu memuntahkan darah. Sebelum lelaki tua itu bisa terbang, Feng Wuchen meraih pergelangan tangannya dan menariknya kembali. Ledakan. Off. Feng Wuchen kembali melayangkan pukulan ke punggung lelaki tua itu. Dengan ledakan keras, lelaki tua itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Setelah dua pukulan, lelaki tua itu terluka parah. Feng Wuchen, orang tua yang terluka parah itu ketakutan dan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Kamu akan berakhir seperti dia jika kamu mengancamku. Feng Wuchen menunjuk ke arah lelaki tua yang anggota tubuhnya terputus dan berkata dengan dingin. Pedang dewa naga tertinggi di tangannya memotong anggota tubuh lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Darah segar mengucur saat kedua lelaki tua itu menjerit. Mereka terluka parah dan menahan rasa sakit karena kematian sambil menunggu kematian. 188. Metodenya yang kejam dan kekuatannya yang ganas membuat Ye Chang gemetar ketakutan. Dia menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Ye Chang Kiong sulit membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun dapat membunuh begitu banyak orang. Bahkan tentara elit kekaisaran tidak sekejam Feng Wuchen. Feng Wuchen, bunuh kami jika kamu berani. Salah satu tetua meraung. Dia tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Kedua lengan dan kaki mereka telah terputus. Bahkan jika mereka bisa bertahan hidup, mereka kehilangan keberanian untuk terus hidup. Namun, siapa yang datang ke sini di hutan belantara? Bahkan jika seseorang datang, kedua tetua itu mungkin sudah menghembuskan nafas terakhirnya saat itu. Mereka akan menjadi sangat lemah sehingga mereka tidak dapat berbicara. Siapa yang akan menemukannya? Atau mungkin kedua tetua itu sudah lama meninggal? Ketika para ahli dari berbagai negara, termasuk sekte awan fantasi, mengetahui bahwa Feng Wuchen akan pergi ke ibu kota kekaisaran, tidak satu pun dari mereka yang mengejar. Mereka hanya menunggu. Jenderal Agung, ayo pergi. Biarkan mereka perlahan menunggu kematian mereka atau menunggu sekte awan fantasi mengumpulkan mayat mereka, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh, sama sekali mengabaikan kutukan menyakitkan dari kedua tetua. Tidak peduli bagaimana kedua tetua itu mengutuk atau meraung, Feng Wuchen tidak berbalik. Ye Chang Kiong menarik nafas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Feng Wuchen membunuh orang tanpa sepatah katapun. Ye Chang Kiong khawatir Feng Wuchen akan melakukan hal yang sama ketika mereka mencapai ibu kota kekaisaran. Jika mereka menyinggung ketiga kerajaan, perang tidak bisa dihindari. Sepanjang jalan, Ye Chang Kiong gelisah. Status Feng Wuchen saat ini sesederhana seorang jenderal hebat. Saat Feng Wuchen semakin kuat, statusnya menjadi semakin menakutkan. Karena itu, tidak peduli betapa khawatirnya Ye Chang Kiong, dia tidak berani bertanya kepada Feng Wuchen bagaimana dia berencana menghadapi tiga kerajaan. Dua jam kemudian, Feng Wuchen dan Ye Chang Kiong tiba di ibu kota kekaisaran. Selamat datang, Komandan Agung. Saat memasuki ibu kota, tentara kekaisaran menyambutnya dengan hormat. Tidak peduli pejabat manapun, selama mereka melihat Feng Wuchen dan Ye Chang Kiong, mereka harus menyapa mereka dengan hormat. Setelah apa yang terjadi di istana kerajaan terakhir kali, banyak pejabat imperium telah mengenal Feng Wuchen melalui berbagai potret, kalau-kalau mereka menyinggung perasaannya suatu hari nanti. Tidak ada yang mau mengikuti jejak Sir Yang. Sekarang semua orang di keluarga yang telah diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata, keluarga yang telah sepenuhnya menolak. Selamat datang, Komandan Agung. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam dipimpin oleh Huan Yang dan Dewa Kekacauan. Mereka sudah menunggu di depan istana kerajaan. Banyak pejabat kerajaan yang hadir di sana. Namun, banyak pejabat yang ekspresinya tidak terlalu bagus, dan mereka semua tampak khawatir. Terbukti, tekanan dari tiga kerajaan membuat mereka sangat gugup. Salam, Tuan, Yang Tianxian dan Situ Zentian membungkuk hormat. Yang Tianxian berkata dengan hormat, Guru, Jenderal seharusnya menjelaskannya kepada Anda. Ketiga kerajaan jelas ingin Guru menyerahkan Pagoda Sembilan Kosmos. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak berhenti dan langsung berjalan menuju istana utama. Situ Zentian dengan cepat berkata, kami akan mendengarkan perintah Guru. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun lagi. Dia datang ke depan istana dan masuk tanpa ragu-ragu. Yang Tianxian dan para pejabat tinggi lainnya mengikuti dari belakang. Di istana utama, Duan Tianhun, para kaisar, dan penasihat kekaisaran telah lama menunggu. Ekspresi Duan Tianhun sangat jelek. Duan Tianhun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ancaman ketiga kerajaan. Dia tidak yakin bisa melawan tiga kerajaan. Salam, Kaisar. Feng Wuchen membungkuk hormat dan menatap dingin ke arah Lei Zhen Feng dan kaisar lainnya. Duan Tianhun berkata dengan suara yang dalam, Feng Wuchen ada di sini. Apakah pagoda sembilan kosmos diserahkan atau tidak akan tergantung pada apakah Feng Wuchen bersedia atau tidak. Saya tidak akan bertanya tentang harta orang lain. Huff. Kata-kata Duan Tianhun penuh dengan sarkasme. Dia jelas-jelas menuduh ketiga kaisar ingin mengambil harta orang lain. Kaisar Tianwu berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Duan, apa maksudmu? Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah milik lembah dewata. Keempat kerajaan memiliki bagian. Bagaimana kita bisa membiarkan Feng Wuchen memilikinya sendiri? Lei Zhen Feng dan dua kaisar lainnya memelototi Feng Wuchen. Lei Zhen Feng berkata, Feng Wuchen, kamu berani membawa orang ke lembah dewa dan mengabaikan otoritas empat kerajaan. Kamu ingin mengambil pagoda sembilan kosmos dari lembah dewa. Tahukah kamu kejahatanmu? Feng Wuchen mencibir dan berkata, Jika aku mengetahuinya, aku akan menolak pemanggilan makhluk roh itu dan membiarkannya mengamuk. Itu akan menghancurkan lembah dewa dan bahkan memusnahkan kalian semua. Ketika dia berkata, Basmi kalian semua, tatapan dingin Feng Wuchen menyapu ketiga kaisar. Pa! Lei Zhen Feng sangat marah. Dia tiba-tiba menamparkan kursi dan berdiri. Dia berteriak, Berani, Bocah busuk, Kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Anda bahkan ingin memusnahkan tiga kerajaan kami. Kaisar Duan, Jika Anda merasa saya salah, Mengapa saya tidak memanggil makhluk roh itu dan Anda dapat berbicara dengannya? Aku bahkan mungkin bisa mengirimkannya kembali ke lembah dewata. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Mendengar ini, Wajah Lei Zhen Feng dan yang lainnya berubah. Mereka langsung terdiam. Kaisar Duan, Kata-kata bukanlah bukti. Bisakah Anda mengambil bukti untuk membuktikan bahwa Pagoda Sembilan Kosmos diperoleh dari lembah dewa? Yang Tian Cheng bertanya dengan muram. Feng Wuchen tidak takut. Dia dengan santai mencari tempat duduk dan berkata, Saya juga ingin melihat buktinya. Huff, Mengapa Anda membutuhkan bukti? Selama kompetisi pemeringkatan prodigi, Ketika Anda bertarung dengan Baikong, Anda tidak menggunakan Pagoda Sembilan Kosmos. Ini membuktikan bahwa dia tidak memilikinya saat itu. Kedua kalinya dia menerobos masuk ke lembah dewa dan bertarung dengan Lei Jue, Pagoda Sembilan Kosmos muncul. Bukankah ini berarti Pagoda Sembilan Kosmos diperoleh dari lembah dewa? Kaisar Awan jatuh mendengus dingin. Feng Wuchen melambaikan tangannya, Dan pedang dewa naga tertinggi terbang keluar. Aura kekerasan menyapu, Dan dengan suara yang tajam, Aura itu mendarat di tengah aulah. Duan Tianhun berteriak dengan marah, Konyol. Ini benar-benar tidak masuk akal. Inikah caramu bertindak sebagai kaisar kekaisaran Awan jatuh? Logika omong kosong macam apa ini? Apakah kamu bahkan punya otak? Anda, kaisar Awan jatuh sangat marah. Wajahnya memerah dan paru-parunya hampir meledak. Dia menatap Duan Tianhun dengan tajam. Aku tidak menggunakan pedang ini selama kompetisi pemeringkatan prodigi. Pedang ini hanya muncul selama pertarungan dengan Lei Jue. Apakah pedang ini juga diperoleh dari lembah dewa? Apakah semua harta karun yang tidak saya gunakan selama kompetisi pemeringkatan prodigi dan hanya muncul setelah pertempuran dengan Lei Jue diperoleh dari lembah dewa? Logika macam apa ini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pedang dewa naga tertinggi kembali ke tubuhnya. Dia kemudian mencibir, Menurut logika omong kosong kalian bertiga kaisar, bolehkah aku mengatakan bahwa tahta ketiga kerajaan kalian adalah milikku? Segala sesuatu di tiga kerajaan adalah milikku. Mendengar ini, ketiga kaisar sangat marah. Feng Wuchen sebenarnya berani mengingini tahta mereka. Feng Wuchen, jangan mencoba berdalih. Serahkan pagoda Qian Kun sembilan kali lipat. Kaisar Tianwu berteriak dengan marah, seolah dia sedang memberi perintah. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Feng Wuchen mencibir, karena insiden pagoda sembilan kosmos, keberadaan ayahku tidak diketahui. Pertama, Sekte Taeksu, lalu Sekte Petir Angin, Sekte Polaris, dan Sekte Awan Fantasi. Mereka semua datang untuk berurusan denganku satu demi satu yang lain. Mereka ingin merebut pagoda kosmos sembilan kali lipat. Saya akan mengingat hutang-hutang lama ini. Saya akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Ketika saya ingin menyelesaikan masalah ini, saya harap Anda tidak akan menghentikan saya. Berbicara sampai di sini, Feng Wuchen menggerakkan pikirannya dan pagoda sembilan kosmos muncul di tangannya. Itu memancarkan cahaya kemasan dan aura yang sangat kuat. Pada akhirnya, bukankah kamu menginginkan pagoda sembilan kosmos? Feng Wuchen mencibir. Dengan lambayan tangannya, pagoda itu terbang dan melayang di tengah aula. Melihat pagoda sembilan kosmos, semua orang di aula merasa takut. Meski tidak meletus dengan tekanan yang menakutkan, mereka tetap takut. Harta karun yang luar biasa, semua orang ingin mengambilnya sendiri. Feng Wuchen berdiri dan berkata dengan dingin, Sebenarnya, saya ingin bertanya, kapan lemba ilahi menjadi milik Anda? Ketika lemba ilahi ada, Anda bahkan belum dilahirkan. Tahukah Anda tempat seperti apa lemba ilahi itu? Anda tidak tahu. Anda hanya mengambilnya dengan paksa. Lei Zhen Feng, para kaisar, dan pengajar negara semuanya memasang ekspresi muram. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen. Pagoda kosmos sembilan kali lipat ada di sini. Siapa yang menginginkannya? Feng Wuchen mencibir dan bertanya, Kaisar Tianwu, apakah kamu menginginkannya? Apakah Anda tidak takut kerajaan bulan air akan menghancurkan kerajaan Tianwu Anda? Kaisar Loyun, haruskah aku memberikannya padamu dulu? Biarkan tiga kerajaan lainnya menghancurkanmu, atau berikan kepada kaisar bulan air. Kerajaan bulan air adalah kepala dari empat kerajaan. Seharusnya bisa melawan tiga kerajaan lainnya, bukan? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Allah menjadi sunyi. Ekspresi kaisar berubah menjadi lebih buruk. Kepada siapa mereka harus memberikan pagoda sembilan kosmos? Tiga kaisar lainnya tidak bersedia memberikannya kepada Lei Zhen Feng. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan bersedia. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah Anda tidak menginginkan pagoda kosmos sembilan kali lipat? Selama Anda mengatakannya, pagoda sembilan kosmos akan menjadi milik Anda. Bagaimanapun, kerajaan Inferno tidak akan ikut campur. Feng Wuchen mencibir, wajahnya penuh ejekan. Duan Tianhun bekerja sama dan berkata, Saya tidak akan mengganggu pagoda sembilan kosmos, tetapi hal-hal lain sulit untuk dikatakan. Bocah busuk ini, wajah Lei Zhen Feng berubah menjadi buas, hatinya dipenuhi amarah. Kaisar Tianwu dan Kaisar Loyun juga memiliki ekspresi muram. Tidak ada yang mengatakan apapun. Hanya Duan Tianhun dan Yang Tian Xian yang menikmati pertunjukan tersebut. Pagoda sembilan kosmos berada di aula. Siapapun yang menginginkannya dapat mengambilnya. Tidak ada yang menginginkannya. Feng Wuchen memandang ketiga kaisar dan bertanya, tetapi tidak satupun dari mereka mengatakan apapun. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan Pagoda sembilan kosmos memasuki tubuhnya. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, kamu merebutnya, tetapi kamu tidak berani mengambilnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu inginkan. Kamu sangat sulit untuk menyenangkan. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, ketiga kaisar dan penasihat kekaisaran hampir muntah darah. Duan Tianhun dan Yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak, tapi mereka menahannya. Tiga kaisar, aku sudah memanggil orang-orang. Pagoda sembilan kosmos juga telah dibongkar. Kau lah yang tidak menginginkannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Duan Tianhun dengan cepat berkata, bersikap seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hah, Lei Zhen Feng melaju dan meninggalkan Ola. Sebelum dia pergi, dia memelototi Feng Wuchen. Kaisar Tianwu dan Kaisar Loyun juga pergi. Begitu banyak orang yang tidak bisa menang melawan anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimana mungkin mereka masih punya wajah untuk tetap tinggal? 189. Mengintimidasi mereka, Feng Wuchen memandang Duan Tianhun dengan kaget. Bagaimana Duan Tianhun bisa begitu percaya padanya? Yang Tianxian dan petinggi lainnya juga sangat terkejut dengan kata-kata Duan Tianhun. Apakah ini masih kaisar yang sama yang harus berpikir lama sebelum melakukan sesuatu? Terlebih lagi, dari perkataan Duan Tianhun, mereka tahu bahwa Duan Tianhun tidak bersedia diinjak oleh Kerajaan Bulan Air. Tekanan dari tiga kerajaan sudah membuatnya kehilangan muka. Itu benar. Kekaisaran Bulan Air adalah pemimpin kerajaan. Bagaimana Lei Zhenfeng membiarkan kerajaan lain menduduki posisinya? Pagoda Sembilan Kosmos hanya membantunya menstabilkan tahtanya. Orang yang benar-benar ingin diatangani adalah kamu. Mereka seharusnya sudah menyelidiki latar belakang Anda dan mengetahui identitas Anda. Anda adalah masa depan kerajaan api yang menghanguskan. Anda dapat memimpin kekaisaran untuk melampaui mereka. Bagaimana orang tua itu bisa membiarkan kita sukses? Kata Duan Tianhun dengan serius. Duan Tianhun perlahan berjalan ke bawah dan memandang Feng Wuchen. Ia melanjutkan, Feng Wuchen, dengan bakatmu, memasuki alam asal langit tidak akan sulit. Dengan kekuatanmu saat ini dan bantuan Pagoda Sembilan Kosmos, bahkan alam asal langit pun harus mewaspadaimu. Kaisar, apakah kamu tidak takut perang? Feng Wuchen bertanya. Duan Tianhun mencibir, perang tidak semudah itu. Lagi pula, apakah aku bilang aku akan ikut campur? Terlebih lagi, kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam sangat kuat. Jika perang benar-benar pecah, belum bisa dipastikan siapa yang akan dirugikan kecuali ketiga kerajaan tersebut bergandengan tangan. Setelah jeda, Duan Tianhun melanjutkan, Namun, saya khawatir tentang Kerajaan Beladiri Langit dan Kerajaan Luoyun. Karena Pagoda Sembilan Kosmos, saya telah menyinggung mereka. Anda sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Semua kekuatan besar Kekaisaran menginginkan Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Saya tidak dapat melindungi Anda sendirian. Saya mengerti. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk mengambil harta saya. Feng Wuchen mencibir. Selama dia bukan ahli alam asal langit, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Secara keseluruhan, tiga kerajaan dan negara-negara besar sudah terlibat. Setiap orang memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Feng Wuchen dan merebut Pagoda Sembilan Kosmos. Melihat Duan Tianhun, Feng Wuchen berkata, Tidak ada yang bisa memastikan tentang perang ini. Saat kebencian semakin dalam, perang akan datang cepat atau lambat. Perang. Pemimpin yang hebat benar. Kita harus berhati-hati. Ye Chang mengangguk setuju. Ekspresinya serius. Duan Tianhun berkata, Kalau begitu, buatlah kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam lebih kuat. Mereka adalah prajurit kekaisaran dan juga prajuritmu. Ubah mereka menjadi prajurit yang tak terkalahkan. Biarkan tiga kerajaan lainnya. Saya yakin Anda bisa mengendalikan segalanya, kata Duan Tianhun dengan serius. Dia sangat mempercayai Feng Wuchen. Saya tidak mampu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Duan Tianhun tersenyum, Kamu sangat cakap. Kamu tidak bisa membodohiku. Tuan terlalu rendah hati. Situ Zen Tian tersenyum. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali. Ini adalah waktu yang istimewa. Saya harus membuat persiapan. Setelah kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam siap, Pergilah ke kota Ushuang untuk menemukan saya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Feng Wuchen memanggil armor kilin, dan aura menakutkan memenuhi aula. Sayapnya mengepak, dan Feng Wuchen terbang keluar aula. Dalam sekejap mata, dia keluar dari istana. Dengan hormat mengirim komandan yang hebat. Kavaleri api bayangan langit dan pasukan bendera hitam semuanya meraung keras. Suara mereka mengguncang langit, menggetarkan orang sampai ke inti. Aura yang menakutkan dan kecepatan yang menakutkan membuat takut banyak pejabat dan penggarap di istana. Di aula, Duan Tianhun, yang berada di alam asal langit, juga kagum. Ye Changkiong memerintahkan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam untuk bergegas ke kota Ushuang di Tiansu. Di langit, Lei Zhenfeng terbang bersama penasihat kekaisaran. Wajahnya suram. Dua kaisar lainnya juga kembali ke kerajaan masing-masing. Penasihat kekaisaran, setelah kembali ke kekaisaran, kirim seseorang untuk membunuh Feng Wuchen. Kita harus merebut pagoda sembilan kosmos terlebih dahulu. Lei Zhenfeng berkata dengan marah. Aura pembunuh di matanya sangat menakutkan. Bakat anak ini sangat menakutkan. Kecepatan kultivasinya bahkan lebih mengerikan lagi. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Penasihat kekaisaran menyetujuinya. Setelah berpikir sejenak, penasihat kekaisaran berkata, Menurut informasi yang kami miliki, kekuatan utama dari berbagai negara telah mengambil tindakan. Meskipun tidak ada yang berhasil, setidaknya Feng Wuchen telah menjadi musuh kekuatan utama negara tersebut. Berbagai negara, kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Mereka tidak akan membiarkan Feng Wuchen menjadi lebih kuat. Huff, Feng Wuchen harus mati. Lei Zhenfeng mengertakan gigi. Dia sangat membenci Feng Wuchen. Pada saat yang sama, kaisar awan jatuh yang kembali ke kekaisaran memerintahkan dengan dingin, Kirim seseorang untuk mendukung sekte bintang kutub. Singkirkan Feng Wuchen sesegera mungkin. Kultivasinya tidak boleh ditembus. Bagaimana dengan pagoda kosmos sembilan kali lipat? Penasihat kekaisaran mengerutkan kening. Abaikan pagoda sembilan kosmos untuk saat ini. Ada banyak orang yang ingin merebutnya, tapi itu tidak mudah. Lei Zhenfeng dan yang lainnya pasti akan ikut campur. Kita harus menghindarinya sekarang. Kata kaisar awan jatuh dengan muram. Kaisar, menurut berita dari penjaga singlan dari sekte bintang kutub, kekuatan Feng Wuchen sudah mampu dengan mudah membunuh seniman bela diri tahap inti asal tingkat sembilan. Tidak mudah untuk melenyapkannya. Jika tidak ada seniman bela diri tahap asal surgawi, aku khawatir tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Kata penasihat kekaisaran dengan sungguh-sungguh. Wajah kaisar awan jatuh menjadi buas saat dia meraung. Jika kamu bahkan tidak bisa menghadapi Feng Wuchen yang lemah, apa gunanya memilikimu? Jika Anda tidak bisa menghadapi Feng Wuchen, pikirkan cara untuk menghadapinya. Selama Anda bisa membunuh Feng Wuchen, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Iya, penasihat kekaisaran ketakutan sampai-sampai merasa sangat ketakutan. Pihak kaisar juga memberikan perintah yang sama, untuk membunuh Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Kecepatan kultivasinya sangat mengejutkan, dan dia bahkan memiliki pagoda sembilan kosmos. Jika mereka tidak melenyapkan Feng Wuchen, ketakutan dan ketakutan di hati ketiga kaisar agung tidak akan hilang. Keberadaan Feng Wuchen merupakan ancaman besar bagi mereka. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, Feng Wuchen baru saja memasuki wilayah Provinsi Langit ketika dia diserang oleh beberapa puluh ahli. Mereka sudah lama menunggunya. Beberapa puluh ahli adalah anggota dari berbagai kekuatan besar dari berbagai negara, dan sekarang mereka telah bergabung untuk menghadapi Feng Wuchen. Feng Wuchen mencabut pedang dewa naga tertinggi, mengedarkan esensi sejatinya, dan mengeksekusi bayangan dewa naga untuk melakukan pembantaian tanpa ampun. Tidak peduli apakah itu seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima atau seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8, mereka semua ditebas oleh Feng Wuchen dengan satu tebasan pedangnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari selusin dari beberapa puluh ahli telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Metodenya kejam dan tanpa ampun. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan, dan para ahli yang tidak diketahui asal-usulnya bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Dalam waktu kurang dari dua menit, tidak satu pun dari puluhan ahli yang cukup beruntung untuk melarikan diri, dan mereka semua mati secara mengenaskan di bawah pedang Feng Wuchen. Hutan pegunungan diliputi bau darah yang memuatkan. Beberapa puluh ahli meninggal secara mengenaskan, dan pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Feng Wuchen awalnya mengira ini akan berakhir seperti ini, tetapi tanpa diduga, setelah terburu-buru selama beberapa waktu, dia bertemu dengan sekelompok ahli lain. Mengapa kamu harus datang untuk membuang nyawamu? Feng Wuchen menarik pedang dewa naga tertinggi sekali lagi, dan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Feng Wuchen dengan gila-gilaan membunuh sepanjang jalan seperti seorang maniak pembunuh. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua mati. Metodenya kejam dan tanpa ampun, dan dia membunuh para dewa dan Buddha yang menghalangi jalannya. Seluruh tubuh Feng Wuchen berlumuran darah musuh-musuhnya karena hal ini, dan dia seperti manusia yang terbuat dari darah, sangat menakutkan. Membunuh dalam perjalanan kembali ke kota Pirles hanyalah jalur darah, dan jumlah korban tewas hampir mencapai 200 orang lebih. Di antara para ahli yang terbunuh, selain para ahli dari berbagai kekuatan, ada juga banyak ahli dari kerajaan, dan bahkan beberapa pembudidaya independen, namun kebanyakan dari mereka adalah ahli dari berbagai kekuatan. Ketika kavaleri api bayangan langit dan pasukan bendera hitam yang berangkat dari kekaisaran api-api melewati banyak medan perang dan melihat para penggarap yang telah mati secara mengenaskan, mereka semua ketakutan sampai-sampai mereka berkeringat dingin. Ciri khas Feng Wuchen yang menggorok leher dengan sekali serangan adalah fatal dan tanpa ampun saat membunuh orang. Para prajurit dapat melihat sekilas bahwa orang-orang yang telah meninggal ini semuanya dibunuh oleh Feng Wuchen. Ketika Feng Wuchen kembali ke kota Peerless, dia sudah merasakan untayan aura yang sangat kuat datang dari klan Feng, dan wajahnya langsung menjadi suram hingga ekstrim. Orang-orang ini menjadi semakin sombong, dan mereka sama sekali tidak menganggapnya serius, Panglima Besar Kerajaan Pairofire. Di dalam klan Feng, beberapa puluh ahli tanpa pandang bulu membombardir klan Feng, dan untayan energi mengerikan tak henti-hentinya ditembakkan. Di dalam halaman klan Feng, Ling Xiao Xiao mengandalkan penghalang yang tangguh untuk memblokir serangan beberapa puluh ahli, dan bahkan ada ahli tahap inti asal tingkat ke-9 di antara mereka. Mereka awalnya ingin menangkap petinggi klan Feng hidup-hidup dan menggunakannya untuk mengancam Feng Wuchen, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa seorang gadis kecil dari klan Feng benar-benar memiliki penghalang pertahanan yang menakutkan yang sepenuhnya memblokir semua serangan mereka, dan dia benar-benar tidak terluka. Dengan kekuatan beberapa puluh orang, mereka sama sekali tidak mampu mengguncang penghalang. Niat membunuh yang sangat mengerikan menyelimuti langit di atas kota Peerless, dan Aura mengesankan yang tak terbatas tersapu dengan liar. Mereka yang menindas klan Fengku akan mati. Raungan kemarahan Feng Wuchen yang sangat marah tiba-tiba menyebar di langit di atas kota Peerless. Feng Wuchen. Feng Wuchen telah kembali. Ekspresi dari beberapa puluh ahli menjadi suram, dan niat membunuh yang sangat menakutkan serta Aura memaksakan yang dipenuhi dengan pencegahan membuat mereka takut hingga hati mereka bergetar. Panglima besar. Tuan muda ketiga telah kembali. Kakak Feng. Semua orang di klan Feng sangat gembira dan bersorak gembira. Feng Wuchen adalah pemimpin jiwa mereka, pilar klan Feng, dan harapan semua orang. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan, dan dengan kepakan sayap di punggungnya, dia sudah muncul di langit di atas perkebunan Feng klan dalam sekejap mata. Dia berlumuran darah, dan di bawah latar belakang niat membunuh yang mengerikan, dia seperti iblis. Bunuh Feng Wuchen. Seorang lelaki tua di tingkat ke sembilan tahap inti asal berteriak dengan marah. Kabur. Banyak pembudidaya pengecut yang ketakutan saat Feng Wuchen muncul, dan mereka berbalik dan melarikan diri. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak keras, dan dengan lambayan tangannya, cahaya kemasan keluar. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, pagoda sembilan kosmos langsung meluas hingga berukuran lebih dari 30 meter, dan cahaya kemasan praktis menutupi seluruh kota pirles. Penindasan yang sangat sombong terjadi, dan ekspresi beberapa puluh ahli menjadi suram, karena mereka jelas merasakan esensi sejati mereka ditekan dengan paksa. Karena kamu punya nyali untuk datang, maka besiaplah untuk mati. Feng Wuchen berkata dengan keras, dan dia memegang pedang dewa naga tertinggi saat dia menyerang dengan eksplosif. Membunuh. Jangan biarkan satu pun hidup. Kaisar Merah berteriak dengan marah, dan niat membunuh berdarah besinya meledak. Jika, jika. Seratus sembilan puluh. Tingkat ke sembilan dari tahap inti asal. Ketika mereka merasakan aura luas yang menyelimuti tubuh Ling Xiao Xiao, puluhan ahli itu semuanya terkejut, dan sepasang tatapan ketakutan menyapu ke arah Ling Xiao Xiao. Siapa yang menyangka gadis muda berusia 16 atau 17 tahun ternyata memiliki kekuatan yang begitu hebat? Tahap akhir dari tahap inti asal tingkat ke-7, kekuatan Ling Xiao Xiao benar-benar berada di atas tahap inti asal tingkat ke-9. Selain Feng Wuchen, klan Feng sebenarnya menyembunyikan ahli tahap inti asal tingkat sembilan lainnya, dan dia bahkan seorang gadis kecil. Kalian semua sudah keterlaluan. Tak termaafkan. Wajah cantik Ling Xiao Xiao sangat sedingin es, sepasang sayap mengembun dari udara tipis di belakangnya, lalu dia mengeksekusi teknik gerakannya dan meledak secara eksplosif. Cahaya ungu melintas, dan kecepatan Ling Xiao Xiao sangat cepat seperti sambaran petir. Desis-desis-desis. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao memulai pembantaian yang sengit, dan ketika dihadapkan dengan kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9, mereka seperti anak taman kanak-kanak yang tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Banyak seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 dan ke-7 dibunuh oleh Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pada saat pertama yang memungkinkan. Mereka berdua menyerang, dan dalam beberapa saat, mereka telah membunuh lebih dari 10 orang. Kemunculan Feng Wuchen telah menyebabkan mereka berada dalam kekacauan, dan ditambah dengan Ling Xiao Xiao, beberapa puluh ahli ketakutan sampai melarikan diri ketakutan. Bahkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9 merasa takut sampai-sampai harus melarikan diri karena kekuatan penekan yang mengerikan dari pagoda kosmos 9 kali lipat. Sayangnya, daya hisap yang mengerikan dari pagoda 9 kosmos menyebabkan mereka tidak memiliki jalan keluar, dan hanya dua seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9 dengan reaksi sangat cepat yang berhasil lolos. Kakak Feng, serahkan barang lama itu padaku. Ling Xiao Xiao terbang untuk mengejar seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9. Aku tidak peduli apakah kalian adalah sekte Taiksu, sekte Tempes, sekte Polaris, atau sekte Awan Fantasi. Karena kalian menindas klan Fengku hari ini, kalian semua harus mati. Feng Wuchen mengertakan gigi dan meraung dengan suara rendah. Klan Feng adalah fondasi Feng Wuchen, dan dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menindas dan mempermalukannya. Banyak pembudidaya di kota Pirless telah lama ketakutan oleh teror Feng Wuchen. Siapa yang menyangka bahwa Tuan Muda Ketiga yang diejek oleh semua orang di kota Pirless akan menjadi seorang ahli yang membuat orang gemetar ketakutan? Sebagai penjaga sekte Polaris dari sekte, tatapan tajam Feng Wuchen menyapu ke arah lelaki tua di tahap inti asal tingkat ke-9 saat dia berbicara dengan nada yang mengerikan, dan niat membunuhnya langsung berlipat ganda. Pelindung Singlan, saatnya menyelesaikan masalah lama kita. Sebagai penjaga sekte Polaris, dia sebenarnya melarikan diri ketakutan. Karena terkejut, pelindung Singlan dengan putus asa menggunakan keterampilan gerakannya untuk melarikan diri. Hanya ketika dia melarikan diri dari jangkauan penindasan pagoda 9 Kosmos barulah dia menghela nafas lega. Mereka berdua berada di tingkat ke-9 tahap inti asal. Tanpa penindasan pagoda Kosmos 9 kali lipat, penjaga Singlan yakin dengan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen berteleportasi dan langsung mencegat pelindung Singlan. Kamu ingin pergi, tinggalkan hidupmu, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pelindung Singlan mengerutkan kening dan berkata dengan kejam, tanpa pagoda 9 Kosmos, kamu mungkin bukan lawanku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pelindung Singlan mengatupkan kedua telapak tangannya dan berteriak, formasi penyegel jiwa. Arrai penyegel jiwa tirani lainnya. Di depan kekuatan absolut, arrai penyegel jiwamu tidak bisa menjebaku. Feng Wuchen dengan dingin berteriak, esensi sejati di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatan yang melonjak keluar. Bang! Dengan kepakan sayap hitamnya, Feng Wuchen memegang pedang dewa naga tertinggi dan terbang dengan suara gemuruh yang keras. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia sampai dalam sekejap mata. Formasi besar itu terkondensasi, tetapi sebenarnya tidak mampu menjebak Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Wajah pelindung Singlan berubah drastis, dan dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Feng Wuchen tiba dalam sekejap, dan pedang dewa naga tertinggi dengan keras menembus jantung pelindung Singlan. Serangan itu secepat kilat, dan membuat pelindung Singlan ketakutan hingga dia mundur ketakutan. Formasi yang terkondensasi menghilang dalam sekejap, dan itu sama sekali tidak efektif. Suara mendesing. Pelindung Singlan, yang mundur secara eksplosif, mengedarkan esensi sejatinya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosoknya berubah menjadi garis hitam yang meledak secara eksplosif, dan telapak tangannya meledak ke arah Feng Wuchen. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Ombak mengamuk di laut. Pelindung Singlan berteriak keras, dan telapak tangannya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Angin palem bersiul, dan itu cukup menindas. Telapak tangan kemarahan surga tingkat ketiga. Feng Wuchen tidak ragu-ragu menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya, dan dia tidak ragu-ragu sama sekali. Ledakan. Uh. Dalam sekejap, kedua telapak tangan bertabrakan, dan ledakan terdengar. Tanah berguncang dan meledak, dan pelindung Singlan memuntahkan seteguk darah. Sosoknya terbang keluar dan dengan keras menabrak tembok kota Peerless City, dan sebuah lubang besar pecah di tembok kota. Dalam tabrakan langsung, pelindung Singlan sama sekali bukan tandingan Feng Wuchen. Pelindung Singlan, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan tatapannya menatap ke lubang besar di tembok kota. Pelindung Singlan bergegas keluar dengan eksplosif, dan sepuluh bagian tembok kota terciprat, dan auranya masih megah. Namun, luka pelindung Singlan tidak ringan, dan auranya sedikit melemah. Kakak Feng, bunuh dia. Dia tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam sebelumnya dan hampir melukai bibi Xiao. Pada saat ini, Ling Xiao Xiao terbang dan menatap pelindung Singlan. Terbangnya Ling Xiao Xiao berarti pembangkit tenaga listrik inti asal tingkat 9 lainnya sudah mati. Penatua Wang benar-benar mati di tangan gadis kecil ini. Siapa dia? Pelindung Singlan memandang Ling Xiao Xiao dengan ketakutan, dan dia tidak berani percaya bahwa Ling Xiao Xiao memiliki kekuatan yang begitu ganas. Penatua Wang adalah penatua agung dari sekte awan fantasi, dan budidayanya berada di tingkat ke-9 tahap inti asal. Kekuatannya sangat hebat, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh ahli bela diri tahap inti asal tingkat ke-9. Namun pertempuran baru saja terjadi belum lama ini, namun Ling Xiao Xiao sudah mampu membunuh Tetua Wang, jadi bagaimana mungkin pelindung Singlan tidak merasa takut? Apakah seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun benar-benar menakutkan? Satu Feng Wuchen sudah cukup menakutkan, tapi sekarang sebenarnya ada monster yang hampir sama menakutkannya dengan Feng Wuchen. Tuan Pavilion, musuh telah dimusnahkan. Kaisar Merah melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen menatap tajam ke arah pelindung Singlan, dan kata-kata Ling Xiao Xiao menyebabkan Feng Wuchen menjadi semakin marah. Sosok Feng Wuchen langsung menghilang, dan ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah berada di hadapan pelindung Singlan seperti hantu. Kecepatannya yang menakutkan membuat pelindung Singlan ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan mata lamanya menatap terbuka lebar dan dipenuhi teror dan keputus asaan. Kamu seharusnya tidak melakukan tindakan apapun terhadap ibuku. Feng Wuchen berbicara dengan nada yang mengerikan, dan suaranya yang sedingin es membuat hati seseorang bergetar. Niat membunuh yang berat dan menakutkan menekan pelindung Singlan hingga dia hampir tidak bisa bernapas, dan pelindung Singlan telah merasakan kekuatan pencegah yang mengerikan dari ahli tahap asal surgawi. Wajah pelindung Singlan dipenuhi dengan keputus asaan, dan dia tampak seperti kehilangan jiwanya dan tercengang serta ketakutan. Tuan Pavilion! Bunuh dia! Kaisar Merah dan yang lainnya berteriak secara berurutan. Bang! Uh! Telapak tangan Feng Wuchen menghantam bagian atas kepala pelindung Singlan, dan kekuatan mengerikan itu mengguncang pelindung Singlan hingga dia memuntahkan setegup darah sebelum berlutut di tanah, menyebabkan banyak retakan meledak di tanah. Ketika telapak tangan Feng Wuchen mendarat, organ dalam pelindung Singlan semuanya hancur, dan dia bisa dikatakan mati di tempat. Pelindung Singlan sangat terkejut dengan aura dan kekuatan pencegah Feng Wuchen, dan pikirannya menjadi kosong. Dia bahkan tidak memiliki kesadaran untuk menghindari serangan fatal itu. Pelindung! Saat pelindung Singlan meninggal, raungan panik dan marah terdengar. Auranya sangat mengerikan dan agung, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari langit, menyebabkan seluruh kota Hushuang bergetar. Sesaat kemudian, gerbang kota meledak dan runtuh. Kekuatan yang menyebar cukup untuk menyebabkan gerbang kota runtuh, dan terlihat betapa menakutkannya kekuatan ini. Tahap asal surgawi, wajah Kaisar Merah dan yang lainnya berubah drastis. Feng Wuchen sedikit mengernyit, dan sosoknya mundur dengan waspada. Dia menengadah ke langit, dan aura agung semacam itu yang bisa membuat seseorang gemetar, hanya bisa dimiliki oleh ahli tahap asal surgawi. Tahap asal surgawi tingkat pertama. Saudara Feng, hati-hati, Ling Xiao-Siao terbang mendekat, matanya yang indah terlihat serius. Jauh di atas langit, aura mengerikan itu milik ahli tahap asal surgawi. Astaga! Sesosok tiba di atas kota Hushuang dalam sekejap dan menukik ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan pelindung Singlan. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Rambutnya putih dan hitam, dan dia mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah aura ahli tahap asal surgawi. Pelindung! Pelindung! Orang tua itu berteriak dengan panik. Sayangnya, dia terlambat. Pelindung Singlan sudah mati, dan tidak ada kemungkinan dia bisa dihidupkan kembali. Orang yang datang adalah pemimpin sekte dari sekte polaris, Bae San. Setelah Kaisar Luoyun kembali ke Kekaisaran, dia mengirimkan perintah untuk membunuh Feng Wuchen. Sekte polaris adalah orang pertama yang menerima berita tersebut. Setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen sangat kuat dan pelindung Singlan bukan tandingannya, Bae San segera keluar dari pengasingan dan bergegas ke kota Wushuang di Kekaisaran Yan Huo. Sayangnya, dia terlambat. Feng Wuchen, beraninya kamu membunuh pelindung sekte polaris. Ini tidak bisa dimaafkan. Aku tidak akan memaafkanmu. Bae San sangat marah saat dia membentak Feng Wuchen. berdengung, berdengung. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Bae San tanpa terkendali. Tanah biru di luar gerbang kota mulai retak dan retak. Retakan seukuran ember mulai menyebar, mengguncang kota Pirles. Banyak bangunan di kota mulai runtuh. Kekuatan ahli tahap asal surgawi sangat menakutkan. Seorang ahli tahap asal surgawi yang marah bahkan lebih menakutkan. Kaisar Merah, kalian semua, mundur, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Menghadapi Bae San yang marah tidak akan kalah dari Feng Wuchen saat dia menghadapi Gu King Suan yang terluka parah. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia tidak yakin bahwa dia bisa melawan ahli tahap asal surgawi. Bagaimanapun juga, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dengan kepakan sayapnya, Feng Wuchen terbang ke langit, dan Ling Xiao Xiao mengikuti dari belakang. Mati, Bae San meraung saat dia melayang ke langit dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Feng Wuchen. Tidak heran dia adalah ahli tahap asal surgawi. Feng Wuchen terkejut. Saudara Feng, hati-hati, Ling Xiao Xiao, yang sedikit lebih lambat, berteriak cemas. Dalam sekejap mata, Bae San telah mengaktifkan asal sejatinya yang menakutkan. Tinjunya dipenuhi energi yang menakutkan saat dia meninju Feng Wuchen. Teleportasi, Feng Wuchen buru-buru melakukan keterampilan gerakannya. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wuchen menghilang dalam sekejap. Tinju Bae San mendarat di kehampaan, dan ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh kota Ushuang. Kehampaan berguncang dan bergulung seperti ombak. Energi tinju membentuk badai dahsyat, seperti badai, menyebabkan orang sangat terkejut. Kekuatan satu pukulan bisa mengguncang kehampaan. Seberapa mengerikankah hal itu? Seorang ahli tahap asal surgawi sangat menakutkan. dan tidak seringkipun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.